Sue Yao. Sue Yao. Sue Yao, kenapa kamu? Tatapan dingin pemuda itu akhirnya berubah. Itu berubah menjadi ketidakpercayaan, ketakutan, dan kelemahan. Gadis di depannya bernama Sue Yao. Dia adalah kekasih masa kecilnya dan adik perempuannya. Pemuda itu masih belum bisa melupakan bahwa gadis kecil yang suka menangis, menempel padanya, dan memanggilnya kakak sedang berdiri di hadapannya saat ini. Apalagi dia berdiri di seberang arena. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Mata berair Sue Yao dipenuhi ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia secara kebetulan melihat pemuda itu berlutut dengan satu kaki dengan tombak darah di tangannya. Wajah pemuda itu memberinya perasaan familiar. Itu adalah wajah lembut kakak laki-lakinya yang sering dia lihat di masa lalu. Kakak laki-laki yang selalu melindunginya berada tepat di depan matanya. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar memanggil. Mendengar panggilan ini, seluruh tubuh pemuda itu bergetar. Lengan yang memegang tombak darah bergetar hebat untuk pertama kalinya. Dia menggigit bibir bawahnya rat-rat dan meraung. Kenapa? Kenapa Sue Yao? Oh, orang tak tahu malu yang membunuh orang seperti Rami Sabit sebenarnya bisa merasa kasihan pada adik perempuannya. Haha, ini pertama kalinya aku melihatmu menunjukkan ekspresi seperti itu. Iblis yang duduk di depan tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat jahat. Selama kamu membunuh gadis ini, kamu akan bebas di masa depan. Kamu tidak perlu bertarung di arena setiap hari untuk bertahan hidup. Selama kamu membunuh gadis ini, kamu akan bebas. Pergi, bunuh dia. Setan itu dengan sabar membimbing pemuda itu. Ekspresi mengejek di wajahnya menjadi lebih intens. Setan-setan lain juga mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Ketika mereka melepaskan pemuda tersebut, mereka sudah mengetahui bahwa lawan pemuda hari ini adalah adik perempuannya. Mereka benar-benar ingin melihat apakah pemuda yang membunuh orang seperti Sabit Rami akan mengambil pisau tombak darah di tangannya dan membunuh adik perempuannya. Bunuh dia. Bunuh dia. Di tembok tinggi, semua makhluk iblis berdiri dan meraung. Mata merah mereka tertuju pada pemuda di bawah. Tubuh halus sweyao bergetar, terutama saat dia melihat iblis ganas di tembok tinggi. Seluruh tubuhnya lemas di tanah. Matanya yang indah dipenuhi kabut saat dia menatap pemuda di depannya dan berkata, kakak. Aku takut. Aku sangat takut. Ketika dia mendengar suara gemetar sweyao, seluruh tubuh pemuda itu bergetar sementara napasnya menjadi tergesa-gesa. Apalagi saat melihat tatapan tak berdaya sweyao, pemuda itu merasa seolah ada pisau yang dipelintir di hatinya. Dia masih ingat setiap kali sweyao mengatakan bahwa dia takut, dia akan selalu memeluk lengannya. Dengan begitu, dia akan merasa nyaman. Saat itu, dia selalu berkata, jangan takut, aku akan melindungimu. Tapi sekarang, dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya bisa menatap tangannya sendiri, yang berlumuran darah dari jenisnya sendiri. Dia telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah dari jenisnya sendiri. Dia telah berjuang di ambang kematian begitu lama di bawah ejekan makhluk iblis. Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi sweyao? Apakah saya masih memiliki kualifikasi? Bunuh dia, atau kalian berdua akan mati? Anda harus tahu aturan kolosseum. Suara makhluk iblis itu berangsur-angsur menjadi dingin, dan untayan niat membunuh menyebar darinya. Kenapa dia? Bukankah itu orang lain? Kenapa dia? Pemuda itu mengangkat kepalanya dan meraung dengan sedikit histeris. Mengapa makhluk iblis ini memilih sweyao? Mengapa mereka memilih adik perempuan yang telah dia bersumpah untuk lindungi? Kenapa dia? Karena kami melakukannya dengan sengaja. Haha, kami melakukannya dengan sengaja. Nasib Anda ada di tangan kami, dan Anda harus membunuh siapapun yang kami perintahkan untuk Anda bunuh. Anda hanyalah bidak catur untuk kami hibur. Makhluk iblis yang tidak jelas itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menusuk dan tanpa ampun. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi dingin dan berkata, jika aku menyuruhmu membunuhnya, maka kamu harus membunuhnya. Jika tidak, kalian semua bisa mati. Bunuh dia, bunuh dia, dan kamu akan benar-benar bebas. Makhluk iblis itu terus menggodanya. Mereka membutuhkan penampilan yang lebih seru. Kemenangan berulang-ulang pemuda itu di koloseum telah membuat para makhluk iblis muat melihatnya, sehingga mereka membutuhkan penampilan yang lebih seru lagi. Jadi, mereka secara khusus menyelidiki latar belakang pemuda tersebut dan menemukan wanita muda, Sue Yao, yang diandalkan oleh pemuda tersebut sejak dia masih muda. Dia adalah eksistensi yang ingin dilindungi oleh pemuda itu. Mereka benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pemuda itu ketika dia membunuh adik perempuan yang ingin dia lindungi. Mereka ingin melihat pemuda itu kesakitan dan terhina, dan mereka ingin melihat pemuda itu menjadi gila. Mungkin itu satu-satunya cara untuk merangsang mereka. Pada saat ini, Sue Yao perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Apalagi saat melihat pemuda itu berlutut di tanah dengan wajah penuh kesakitan, hati Sue Yao tiba-tiba terasa sakit padanya. Sue Yao perlahan berjalan ke sisi pemuda itu. Saat ini, dia sepertinya telah melupakan rasa takutnya. Dia berjongkok dan menangkup wajah pemuda itu sementara senyuman lembut muncul di sudut mulutnya. Kakak laki-laki, Anda selalu melindungi saya di masa lalu. Sue Yao ingin melindungimu kali ini juga. Ini pertama kalinya aku melihatmu mengungkapkan ketakutan seperti itu. Jangan takut. Senyuman Sue Yao semakin cerah. Tangannya yang sedingin es dengan lembut membelai wajah pemuda itu sementara kelembutan di matanya yang indah bagaikan air yang hendak menetes. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda yang sedang tersenyum lembut. Jantungnya bergetar, lalu dia perlahan menjadi tenang dan berkata, Sue Yao. Kakak berkata bahwa aku akan selalu melindungimu, jadi aku akan selalu melindungimu. Pemuda itu juga tersenyum. Benar, kenapa aku bekerja keras untuk bertahan hidup? Sekarang, dia akhirnya mengerti. Dia mengkhawatirkan wanita muda di hadapannya, dan dia ingin melihat wanita itu tersenyum sekali lagi. Sekarang setelah dia melihatnya, dia bisa mati tanpa penyesalan. Jika dia hanya bisa hidup sendiri, dia tentu saja akan memilih Sue Yao. Dia telah mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Saat dia berbicara, pemuda itu perlahan berdiri dan dengan lembut mengeluarkan tombak berwarna merah darah. Ujung tombak yang tajam perlahan mendekati lehernya sementara pandangannya tertuju pada wanita muda di depannya. Dia ingin melihat lebih dekat wajah wanita muda itu di saat-saat terakhirnya. Dia ingin mengingat wajah wanita muda itu selamanya. Memotong. Suara tombak yang menusuk daging perlahan terdengar. Darah segar menetes ke tanah yang berdarah. Saat ini, tampaknya menjadi lembut dan indah. Pemuda itu tercengang. Tangan kanannya dipegang erat oleh sepasang tangan kecil dan indah. Tombak berwarna merah darah itu tidak menembus lehernya melainkan menembus perut Sue Yao. Saat pemuda itu akan mati, Sue Yao tiba-tiba meraih tangan kanannya dan menyandarkan tubuh halusnya ke ujung tombak berwarna merah darah. Pada akhirnya, tombak berwarna merah darah itu menembus tubuh Sue Yao. Pemuda yang terbiasa melihat darah itu menatap kosong ke arah darah yang mengalir keluar dari tubuh Sue Yao. Darah mengalir di sepanjang tombak dan menodai tangan kanan pemuda itu. Melihat pemandangan ini, pemuda itu tidak bisa tidak memikirkan pria parubaya yang dia bunuh untuk pertama kalinya. Darah pria parubaya itu telah menodai tangannya untuk pertama kalinya. Hari ini, darah adik perempuan yang selalu ingin dia lindungi juga telah mengotori tangannya. Kakak laki-laki, akhirnya bukan lagi aku yang dilindungi. Aku juga sudah melindungimu. Apakah aku sangat kuat? Sue Yao memegang tombak berwarna merah darah. Wajah cantiknya tanpa warna saat dia tersenyum pada pemuda itu dengan ekspresi tenang dan puas. Mengikuti tombak panjang itu, Sue Yao perlahan berjalan menuju pemuda itu. Genangan darah sudah berkumpul di bawah kakinya. Pada saat ini, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Akhirnya, Sue Yao berhenti di depan pemuda itu. Tangan kanannya yang berlumuran darah dengan lembut menarik pemuda itu ke pelukannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, Kakak, hiduplah dengan baik. Kemudian, pemuda itu menyadari bahwa tubuh Sue Yao berangsur-angsur menjadi dingin. Nafas lemah di telinganya juga telah berhenti sepenuhnya pada saat ini. Hidup dengan baik. Pria muda itu bergumam pelan. Tangannya juga memeluk tubuh halus Sue Yao. Dua aliran darah mengalir dari matanya. Hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Pemuda itu terus-menerus mengulangi kalimat ini. Kesedihan di wajahnya menjadi semakin hebat. Haha, bagus sekali. Ini benar-benar sebuah tragedi bagi umat manusia. Anda melakukannya dengan baik. Kami sangat senang. Anda tidak perlu bertarung di arena lagi. Anda bebas sekarang. Haha. Di platform yang tinggi, semua makhluk iblis berdiri dan bersorak dan melompat ke girangan. Mereka tidak menyangka kejadian tadi. Mereka tidak menyangka gadis muda pemalu, Sue Yao, akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Namun, justru karena mereka tidak menyangka hal ini membuat makhluk iblis itu terkejut. Mereka sangat puas dan gembira karena pemuda itu telah memperoleh kebebasannya. Pemuda itu dengan lembut membaringkan Sue Yao di tanah. Dia menatap makhluk iblis yang tertawa terbahak-bahak di platform tinggi. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Pada saat yang sama, energi berwarna merah darah keluar dari tubuh pemuda itu dan mengelilinginya. Kebebasan. Kamu bilang kamu akan membebaskanku. Bibir pemuda itu tiba-tiba membentuk senyuman mengejek. Seketika, energi berwarna merah darah menjadi semakin kuat. Energi berwarna merah darah menempel pada tubuh pemuda itu dan berubah menjadi baju besi berwarna merah darah. Gemuruh. Bumi besar yang berdarah di arena tiba-tiba bergetar. Kemudian, darah yang telah terkumpul di bumi yang berdarah selama bertahun-tahun tersapu dan berubah menjadi lautan darah mengerikan yang mengelilingi tubuh pemuda itu. Apakah itu kekuatan tombak darah? Zua Wen, yang telah menonton dari samping, mau tidak mau berseru ketika dia melihat kekuatan mengerikan yang muncul dari hati pemuda itu karena kesedihan dan kemarahannya. Tawa makhluk iblis itu perlahan berhenti. Mereka menatap pemuda di lautan darah dengan keterkejutan di mata mereka. Berani sekali kamu. Apa yang sedang anda coba lakukan? Jangan bilang kalau kamu berani melanggar aturan arena dan menyerang kami. Mata makhluk iblis terkemuka itu dingin saat dia berteriak dengan keras. Mati. Kalian semua layak mati. Pemuda itu berteriak. Dia menghentakkan kakinya dan melambaikan tombak darah di tangannya. Lautan darah yang tak terbatas menyembur keluar dan segera menelan iblis yang baru saja berbicara. Dengan jeritan yang menyedihkan, iblis itu meledak menjadi awan kabut darah di lautan darah. Tidak ada yang lebih mati dari ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pemuda ini tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Dan melihat makhluk iblis yang terbunuh dalam sekejap, makhluk iblis lainnya tersentak dan bangkit untuk meninggalkan arena. Kalian semua, tetap di sini dan mati. Pemuda itu meraung marah ke langit. Lautan darah yang tak terbatas memenuhi setiap sudut arena. Makhluk iblis di platform tinggi semuanya meledak menjadi kabut berdarah di lautan darah. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, arena besar itu kosong. Hanya pemuda itu yang tersisa berdiri di tengah arena. Deng-deng-deng. Pemuda itu datang ke sisi Sueyao dan dengan lembut membelai pipinya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, ini semua salahku karena terlambat menyadarinya. Sueyao, aku minta maaf. Aku akan selalu berada di sisimu. 822 Tiga tahun berlalu. Zuaon berdiri dengan tenang di atas tanah yang berdarah saat lautan darah yang tak berujung menyapu. Dia melihat kedua sosok yang berpelukan erat dengan sedikit kesedihan di matanya. Orang yang paling dia cintai dan ingin lindungi telah mati di hadapannya. Betapa menyedihkannya hal itu. Meskipun Zuaon tidak dapat memahami kesedihan di hati pemuda itu, dia tidak bisa tidak tersentuh oleh pemandangan ini. Ini adalah kenangan tentang tombak darah. Zuaon juga tahu bahwa pemuda itu mungkin adalah pemilik tombak darah. Hanya saja tombak darah telah menghadirkan kenangan ini dari 10.000 tahun yang lalu kepadanya. Setelah kematian Sueyao, pemilik tombak darah, yaitu pemuda, akhirnya memahami aura tombak darah setelah merasakan kesedihan yang luar biasa. Aura tombak darah sangat menakutkan, karena ia memobilisasi kidarah dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya di dalam tanah darah. Di bawah kekuatan ini, makhluk iblis sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kedalaman cinta, kedalaman kesedihan. Dalam kesedihan yang luar biasa, dia memahami kekuatan tombak darah Asura. Ini adalah kekuatan Tuanku. Apakah kamu mengerti? Sebuah suara yang dalam terdengar saat sesosok tubuh keluar dari lautan darah yang tak berujung. Sosok ini memiliki penampilan seperti pemuda dari sebelumnya. Mata pemuda itu merah padam dengan sedikit kesedihan. Kamu, pemuda itu, kamu belum mati. Zuawan memandang pemuda di depannya dan bertanya dengan ragu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku tenggelam ke dalam lautan darah bersama kekasihnya 10.000 tahun yang lalu. Akulah roh tombak-tombak darah. Aku benar-benar tidak menyangka tombak biasa akan tumbuh menjadi roh tombak di tengah pembantaian yang tiada akhir. Tombak ini mungkin telah mencapai kekuatan harta karun jiwa surgawi. Suara Xiaohei terdengar di benak Zuawan. Ada nada mengejek dalam suaranya. Zuawan mengangguk, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Pemuda 10.000 tahun yang lalu itu sungguh luar biasa. Dia awalnya adalah seorang pemuda biasa tanpa budidaya apapun, tetapi dia terus tumbuh melalui pembantaian, dan pada akhirnya, dia bahkan memahami salah satu kekuatan besar dunia, tombak darah Asura. Roh tombak memandang ke arah Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Sebelumnya, Tuan Sengzong telah memberitahuku tentangmu. Kamu memang jenius dalam menggunakan tombak. Terlebih lagi, sepertinya ada monster yang sangat kuat di peti mati hijau di belakangmu. Itu sebenarnya menyerap kebencian yang kulepaskan. Namun, tidak mudah bagimu untuk memahami kekuatan tombak. Anda belum pernah mengalami kesedihan luar biasa yang dialami Tuan saya. Akan sangat sulit bagi Anda untuk memahami kekuatan tombak darah Asura. Roh tombak menggelengkan kepalanya saat dia mengatakan ini. Dia tampaknya tidak optimis terhadap Zuawan. Zuowen juga memahami kata-kata roh tombak. Kekuatan tombak darah Asura memang mengharuskan seseorang untuk mengalami peristiwa yang sangat tragis sebelum mereka akhirnya bisa memahaminya. Namun, Zuowen tidak memiliki pengalaman seperti itu. Memang sangat sulit baginya untuk memahami kekuatan tombak ini. Kamu baru saja menunjukkan kepadaku ingatan itu. Aku khawatir itu bukan tanpa alasan, kan? Zuowen tiba-tiba bertanya. Dia tidak percaya bahwa ingatan yang ditunjukkan oleh roh tombak kepadanya adalah tanpa niat apapun. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Anda sangat pintar. Aku sengaja menunjukkan padamu kenangan itu. Dalam sepuluh ribu tahun, Anda adalah eksistensi pertama yang memahami esensi tombak hingga puncaknya. Jika Anda ingin lebih memahami kekuatan tombak, Anda pasti memiliki dasar yang sangat baik. Lagipula, makhluk iblis akan menyerang dunia ini. Kamu harus memahami kekuatan tombak darah Asura. Ini adalah musuh sebenarnya dari makhluk iblis. Ia bahkan lebih kuat dari kekuatan cahaya Tuhan. Zuowen melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk memahami kekuatan tombak darah Asura? Kamu harus mengalami, mengalami semua yang pernah dialami tuanku. Masuki ingatan tuanku dan alami pengalaman masa lalu dan perjalanan spiritualnya. Roh tombak menatap Zuowen. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi bayangan berdarah. Dia memasuki ruang di antara alis Zuowen. Lalu, Zuowen hanya melihat kegelapan di depannya. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di penjara yang gelap gulita. Melihat jeruji besi sangkar, Zuowen menemukan bahwa di balik jeruji besi itu terdapat arena darah. Itu adalah blut arena yang sama yang baru saja dia lalui. Dia juga menemukan bahwa pakaiannya telah berubah. Dia hanya mengenakan celana pendek kulit binatang. Seluruh tubuhnya kotor dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tubuhku telah menjadi pemuda itu. Melihat pakaiannya, Zuowen menemukan bahwa dia adalah pemuda dengan tombak darah. Apakah dia telah menjadi pemuda dengan tombak darah itu? Membunuh. 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 Manusia hewan, jika Anda ingin hidup, bunuhlah satu sama lain dengan cara apapun. Haha. Suara monster itu tiba-tiba terdengar. Kemudian, pagar besi di depan Zuowen dibuka, dan tubuhnya keluar tanpa mendengarkan instruksi monster itu. Dia melihat sekeliling tanpa daya. Mata Zuowen menunjukkan sedikit pengertian. Awalnya, dia menyaksikan semua yang terjadi di arena sebagai pengamat. Tapi sekarang, roh tombak telah menghubungkan pandangannya dengan pandangan pemuda itu. Pandangan pemuda itu juga menjadi pandangan Zuowen. Saat ini, Zuowen tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Matanya hanya bisa mengikuti pemuda itu terus-menerus. Ia bahkan bisa merasakan kegelisahan dan kegelisahan pemuda itu. Dentang, dentang, dentang. Senjata dengan berbagai bentuk dan ukuran jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Melihat senjata di depannya, pemuda itu terkejut. Zuowen bisa merasakan ketakutan di tubuh pemuda itu. Emosi ini membuatnya sedikit gugup. Hmm, jangan membunuh. Jika kalian berdua puluh orang tidak membunuh, kalian semua akan mati. Jika anda saling membunuh, pemenangnya bisa hidup. Hanya satu orang yang bisa hidup. Pilihlah, kalian semua mati atau hanya satu orang yang hidup. Suara iblis itu terdengar lagi. Itu seperti guntur, bergema di langit di atas tanah yang berdarah. Derai-derai ketipak. Hujan berdarah turun lagi, dan semakin deras. Seluruh ruangan diwarnai merah dengan darah. Seluruh tubuh pemuda itu gemetar. Melihat iblis di tembok tinggi, hatinya dipenuhi ketakutan. Bagus. Karena kamu tidak membunuh, aku akan membunuh kalian semua. Suara iblis itu menjadi sedikit marah. Ia hendak menyerang. Mendengar kata-kata iblis itu, seluruh tubuh pemuda itu gemetar. Sosok cantik muncul di benaknya. Itu adalah Sueyao, saudara perempuannya. Dia berkata bahwa dia akan melindunginya. Dia tidak bisa mati. Membunuh. Pemuda itu merintih sambil mengeluarkan tombak panjang dan menikamnya ke pria paruh baya terdekat. Darah berceceran. Darah yang mengucur menodai tangan dan pipinya. Dalam persepsi Zuawan, hal itu sangat nyata. Dia bahkan melihat senyum lega pria paruh baya itu. Tiba-tiba, rasa bersalah muncul di hatinya. Begitu saja, Zuawan mengalami semua yang dialami pemuda itu dari sudut pandang pemuda itu. Itu adalah saat yang menyedihkan. Hati pemuda itu dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, dan keinginan untuk membunuh. Berbagai emosi negatif tersebut nyaris membuat pemuda tersebut gila. Namun, setiap kali dia memikirkan sosok Sueyao, pemuda itu akan mengertakkan gigi dan menahannya. Keyakinannya bahwa dia tidak bisa mati menjadi semakin kuat. Di ruang berwarna merah darah, Dewa Suci perlahan membuka matanya. Dia melihat sosok di depannya yang diselimuti oleh tombak berwarna merah darah dan menghela nafas. Pelindung Zuo, hanya tersisa satu tahun lagi. Saya harap Anda benar-benar dapat memahami kekuatan tombak di tahun terakhir ini. Dengan itu, Dewa Suci bangkit dan meninggalkan ruangan. Hanya tinggal satu tahun lagi. Yang perlu dia lakukan adalah tidak terus menunggu Zuawan bangun. Sebaliknya, dia perlu mencari cara untuk mengumpulkan manusia yang kuat untuk melawan invasi makhluk iblis setahun kemudian. Setelah kembali ke Gunung Dewa Suci, Dewa Suci tidak lagi menyembunyikan berita tentang invasi makhluk iblis. Sebaliknya, dia menginstruksikan para tetua untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh Sengson. Dalam sekejap, semua murid dan tetua Sengson mengetahui berita penting ini. Karena berita ini, Sengson mengalami kekacauan. Untungnya, Dewa Suci mempunyai beberapa cara dan menenangkan kekacauan itu. Setelah kekacauan meredah, banyak murid dan tetua Sengson mengetahui keseriusan invasi makhluk iblis itu. Oleh karena itu, di bawah komando penguasa Suci, pelindung, dan sepuluh tetua agung, mereka mulai bersiap dengan tertib. Pada saat yang sama, Sengson mengirimkan banyak tim ke berbagai kota sebagai persiapan mengumpulkan orang-orang kuat di kota tersebut ke Sengson untuk melawan makhluk iblis yang akan datang. Orang-orang kuat di kota tidak menolak. Mereka tahu bahwa Sengson adalah penghalang terakhir melawan makhluk iblis. Jika Sengson runtuh, maka kota mereka tidak akan ada lagi. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tempat turun ke Sengson. Dalam sekejap, Sengson yang awalnya kuat menjadi lebih kuat karena penambahan orang-orang kuat dari berbagai tempat. Penguasa Suci dan beberapa master formasi juga membentuk formasi pertahanan yang sangat kuat di pegunungan tempat Sengson berada. Waktu berlalu menit demi menit, dan suasana di Sengson menjadi semakin husuk. Ini karena seiring berjalannya waktu, makhluk iblis itu semakin dekat dengan mereka. Tiga tahun telah berlalu. Pada suatu pagi yang dingin, penguasa Suci, pelindung kiri dan kanan, dan sepuluh tetua agung berdiri di puncak gunung penguasa Suci. Mereka diam-diam menatap jurang yang berjarak beberapa ribu meter dari Sengson. Di permukaan jurang, ada penghalang emas. Namun, pada saat ini, penghalang emas menjadi semakin redup, dan sepertinya akan hancur kapan saja. Penghalang emas ini ditinggalkan oleh penganut Tau Naga Chang 10.000 tahun yang lalu untuk menekan makhluk iblis yang bersembunyi di dalam jurang. Penghalang emas memang kuat, tapi sayangnya, sudah terlalu lama berada di sana. 10.000 tahun telah menyebabkan segel itu menjadi semakin rapuh, seperti lilin yang tertiup angin. Meskipun Holy Lord ingin memperbaiki segel yang telah ditinggalkan selama 10.000 tahun ini, sayangnya, prinsip dari segel ini terlalu rumit. Bahkan Grandmaster Formasi Susunan Holy Lord tidak dapat memahaminya, apalagi memperbaikinya. Ini juga alasan mengapa Holy Lord memutuskan untuk bertarung sampai mati. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu tiga tahun. Segel itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan makhluk iblis itu akan segera keluar dari segelnya. Sepertinya pelindung Zuo tidak mampu memahami kekuatan tombak pada tahun lalu. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Zuo Wen tidak keluar hari ini. Penguasa Suci tahu bahwa Zuo Wen belum berhasil memahami kekuatan tombak, dan kekecewaan di hatinya bisa dibayangkan. Tuan Suci, Anda bahkan menghabiskan banyak upaya untuk membantu Zuo Wen. Pada akhirnya, anak itu bahkan tidak memahami kekuatan langit dan bumi. Dia hanyalah sampah. Wajah pelindung kiri dan kanan agak jelek. Zuo Wen belum keluar, dan mereka tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin mengandalkan Zuo Wen. Mereka tidak bisa tidak mengutuk. 823 Makhluk iblis membuka segelnya. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, menyebar ke seluruh Sengson. Sosok-sosok gelap dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jurang dan menabrak penghalang emas tanpa rasa takut akan kematian. Sosok-sosok ini bersisik hitam dan tingginya lebih dari tiga kaki dengan tanduk di kepala mereka. Bukankah mereka makhluk iblis yang pernah dilihat Zuo Wen dalam ingatan Blood Spear? Makhluk iblis itu keluar. Semuanya, berhati-hatilah. Kendalikan formasi puncak Anda masing-masing. Mata pemimpin suci menyipit saat suaranya yang keras menyebar ke seluruh Sengson. Para murid dan tetua Sengson di puncak lainnya, serta para ahli dari kota lain yang bergegas mendekat, menjadi gugup. Hampir semua manusia di dunia ini mengetahui tentang makhluk iblis dari 10 ribu tahun yang lalu. Mereka juga tahu betapa menakutkan dan kuatnya makhluk iblis itu. Menghadapi makhluk iblis seperti itu saat ini tentu saja membuat banyak orang gelisah. Aktifkan formasi empat puncak. Kita tidak bisa membiarkan makhluk iblis ini menerobos pertahanan Sengson. Jika tidak, rakyat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pemimpin suci meraung ketika tangannya dengan cepat membentuk segel. Pelindung kiri dan kanan serta sepuluh tetua agung di belakangnya juga membentuk segel mereka sendiri. Tiba-tiba, seberkas cahaya melonjak dari puncak pemimpin suci dan melesat ke langit. Saat pancaran cahaya puncak pemimpin suci melesat ke langit, puncak murid, puncak penatua, dan puncak percobaan lainnya juga melesat ke langit. Keempat pilar cahaya itu seperti pilar yang menembus langit, menembus awan. Ketika pilar cahaya mencapai puncak langit, semuanya meledak menjadi cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api, mekar dengan indah di langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan meteor dan akhirnya mengelilingi empat puncak, membentuk empat lapis pagar cahaya. Retakan. Saat formasi empat puncak diaktifkan, penghalang emas di atas jurang akhirnya hancur di bawah serangan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti segerombolan belalang. Kami keluar. Kami akhirnya keluar. Setelah sepuluh ribu tahun, suku Moro akhirnya bisa melihat terangnya hari. Haha. Aku sudah lama tidak makan daging manusia sampai aku hampir lupa rasa daging manusia. Sekarang kita sudah keluar, kita harus berpesta. Iya, Anda ingin memperbudak manusia dan menjadikannya hiburan kami. Haha. Abis terlalu membosankan. Aku akan bersenang-senang kali ini. Ratapan dan lolongan hantu bergema di udara di atas jurang. Makhluk iblis ini sudah terlalu lama terkurung di bawah tanah. Sekarang setelah mereka bisa keluar, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan di permukaan. Banyak sekali setan. Mengapa ada begitu banyak? Di dalam sekte kemuliaan, banyak murid sekte kemuliaan menjadi pucat ketika mereka melihat makhluk iblis keluar dari segelnya. Terlalu banyak makhluk iblis yang keluar dari jurang maut. Seolah-olah tidak ada habisnya, menutupi seluruh langit. Selain itu, masih ada aliran makhluk iblis yang keluar dari jurang, dan jumlahnya terus bertambah. Manusia. Ada begitu banyak manusia. Ayo pergi dan tangkap mereka hidup-hidup. Haha. Setelah berjalan keluar dari jurang, monster yang melayang di udara dengan cepat menyadari sengzon di depannya. Mata merahnya memancarkan cahaya haus darah. Swash-swash-swash. Seperti segerombolan belalang, makhluk iblis itu bergegas menuju sengzon, menyebabkan banyak orang di sengzon gemetar ketakutan. Semuanya, jangan takut. Selama formasi empat puncak dipertahankan, makhluk iblis ini tidak akan membahayakan kalian. Suara Holy Lord bergema di benak semua orang, menyebabkan banyak orang menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Kemudian, mereka secara metodis mempertahankan pembentukan puncaknya masing-masing. Boom-boom-boom. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak ke pagar cahaya terluar sengzon tanpa ampun. Tiba-tiba, sosok yang menyerang tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan beberapa bahkan mundur dengan menyedihkan. Hem, mereka sebenarnya memiliki formasi yang kuat. Tampaknya kelompok manusia ini cukup mampu. Beberapa makhluk iblis di depan pada dasarnya diblokir oleh formasi empat puncak. Melihat pemandangan ini, orang-orang di puncak menghela nafas lega. Setelah melihat begitu banyak makhluk iblis keluar, mereka tidak percaya diri dengan formasi empat puncak. Sekarang, tampaknya kekhawatiran mereka tidak diperlukan lagi. Bang-bang-bang. Makhluk iblis yang diblokir di luar meraum dengan marah. Beberapa dari mereka menolak untuk mempercayainya dan meledakan pagar cahaya itu berulang kali, menyebabkan formasi empat puncak bergetar hebat. Makhluk iblis ini memiliki tubuh fisik yang kuat. Melihat makhluk iblis yang terus-menerus menghantamkan tubuh mereka ke formasi empat puncak, orang-orang di formasi empat puncak terkejut. Makhluk iblis ini gila. Hah! Terdengar dengusan dingin. Guru suci di gunung guru suci mengambil langkah maju dan terbang ke langit. Seperti terik matahari, seberkas cahaya memancar. Dia sebenarnya telah menggunakan kekuatan cahaya besar. Pada saat ini, cahaya suci memenuhi seluruh formasi empat puncak dan menutupi permukaan formasi. Ah! 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 Saat dewa suci melepaskan kekuatan cahaya, makhluk iblis yang paling dekat dengan barisan itu menjerit dengan sedih. Kemudian, mereka dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan cahaya. Kekuatan ringan, sial, manusia sebenarnya telah memahami kekuatan cahaya langit dan bumi. Setelah melihat kumpulan makhluk iblis pertama menghilang, kumpulan makhluk iblis berikutnya berhenti di udara. Mereka tidak berani melangkah maju. Sebaliknya, mereka menatap ketakutan pada cahaya menyilaukan di formasi empat puncak. Momentum besar langit dan bumi sangat efektif melawan Sukumoro. Momentum besar cahaya adalah semacam momentum besar langit dan bumi. Meskipun itu bukan momentum yang sangat kuat, sangat mudah untuk menghadapi kentang goreng kecil seperti mereka. Mundur! Momentum cahaya yang besar ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Makhluk iblis di belakang menjerit dan segera mundur. Mereka ingin menghindari kekuatan Light Force. Sayangnya, kecepatan Light Force terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga makhluk iblis itu putus asa. Serangkaian jeritan menyedihkan terdengar, dan kelompok makhluk iblis di belakang mereka juga dimusnahkan menjadi abu oleh kekuatan momentum cahaya. Dalam sekejap, seperempat makhluk iblis yang keluar dari jurang dimusnahkan oleh kekuatan cahaya. Makhluk iblis yang tersisa tidak berani mendekati Sengson. Mereka menatap dari jauh, wajah mereka penuh ketakutan. Hiduplah yang mulia, sepertinya kita akan menang kali ini. Makhluk iblis ini tidak banyak. Di bawah kekuasaan Holy Lord, mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Iya-iya, dengan adanya Holy Lord di sini, lalu bagaimana jika makhluk iblis ini membuka segelnya? Bukankah mereka masih menjadi target hidup? Banyak orang di Sengson bersorak. Tindakan Holy Lord yang memusnahkan seperlima makhluk iblis dalam sekejap merupakan dorongan dan semangat yang besar bagi mereka. Namun, Holy Lord sama sekali tidak bersemangat. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Sebagai penguasa Sengson, dia tahu lebih banyak tentang makhluk iblis daripada orang kebanyakan. Dia tahu betul bahwa makhluk iblis ini hanyalah kentang goreng kecil. Pusat kekuatan sebenarnya dari suku Moro belum muncul. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran yang lebih dahsyat menyebar dari jurang. Kemudian, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari jurang seperti badai. Sosok iblis setinggi ribuan kaki keluar dari jurang. Ini adalah tubuh iblis yang sebenarnya. Sosok itu tingginya ribuan kaki dan hampir menutupi langit. Ia berdiri di udara di atas jurang dan bahkan lebih tinggi dari empat puncak. Raja, Anda akhirnya di sini. Tolong pimpin kami untuk menaklukkan manusia ini. Makhluk iblis yang tersisa semuanya berlutut di tanah dan membungku kepada Raja Iblis yang baru saja muncul. Hembusan angin bertiup, dan jubah hitam Raja Iblis berkibar tertiup angin. Matanya hampir seluruhnya hitam, membuatnya tampak sangat menakutkan. Pandangannya terfokus pada formasi empat puncak di depannya. Kemudian, dia melihat ke bawah dan melihat Holy Lord berdiri di puncak Holy Lord. Sepertinya kalian manusia telah berkembang dengan baik selama sepuluh ribu tahun terakhir. Anda sebenarnya telah mampu menghasilkan begitu banyak manusia. Baiklah, suku Moro akan dengan senang hati menerima budak sebanyak itu. Saat dia berbicara, Raja Iblis maju selangkah dan melintasi ribuan mil dalam satu langkah. Dia tiba di depan formasi empat puncak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak hitam terbentuk di telapak tangannya. Ledakan. Raja Iblis tidak menahan diri sama sekali. Tombak hitam itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menghantam dengan keras kesusunan besar empat puncak. Kemudian, getaran hebat terdengar. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa permukaan arai besar empat puncak sebenarnya sudah mulai retak. Lampu. Holy Lord meraung dengan marah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Raja Iblis. Cahaya yang kuat menyerbu ke arah Raja Iblis seperti tsunami, ingin menghancurkan Raja Iblis sepenuhnya di bawah kekuatan momentum cahaya agung. Momentum cahaya agung. Sepertinya Anda cukup berbakat untuk bisa memahami grand momentum cahaya. Sayangnya, tingkat energi grand momentum cahaya terlalu rendah. Itu sama sekali tidak efektif terhadapku. Suara Raja Iblis terdengar dingin dan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan tombak hitam itu bersihul saat menghantam lautan cahaya yang tak terbatas. Seketika, lautan cahaya hancur oleh tombak hitam. Formasimu juga akan dipatahkan olehku. Kalian manusia akan menjadi budak lagi, dan suku Moro akan menjadi penguasa sejati dunia ini. Lautan cahaya hancur. Raja Iblis tidak lagi menahan diri. Dia mengayunkan tombak hitamnya dan aura Iblis yang tak ada habisnya tersapu. Tombak hitam itu membesar beberapa kali lipat dan kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Istirahatlah untukku. Dengan raungan yang keras, tombak hitam itu sekali lagi menghantam formasi empat puncak. Dengan suara retakan, retakan pada permukaan formasi empat puncak semakin membesar. Akhirnya, formasi itu menyebar dan hancur. Formasinya telah rusak. Anak-anak, ayo, bunuh sepuasnya dan bunuh semua manusia ini. Raja Iblis meraung dan mengambil langkah besar ke depan, langsung menuju ke arah Holy Lord. Dia tahu bahwa Holy Lord adalah pemimpin umat manusia. Jika dia membunuh Holy Lord, umat manusia akan kehilangan pilar pendukungnya dan lebih mudah dikendalikan oleh suku Moro. Oleh karena itu, Holy Lord harus mati. Membunuh. Formasi terkutuk ini akhirnya dipatahkan. Ayo pergi dan cicipi daging manusia. Makhluk Iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakang Raja Iblis melepaskan cahaya haus darah dan serakah dari mata mereka. Mereka berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju empat puncak Sengzon, membunuh manusia manapun yang mereka lihat. Seketika, para ahli Sengzon dan makhluk Iblis bertabrakan. Untuk sesaat, pertempuran itu sulit diakhiri. 824. Jumlah makhluk Iblis yang sangat banyak seperti awan gelap. Saat mereka turun, langit di atas sekte kemuliaan diwarnai dengan warna hitam pekat yang menakutkan. Puncak murid, puncak tetua, dan puncak percobaan memiliki kultifator paling banyak. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit yang penuh dengan makhluk Iblis dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka yang bukan ras kita akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Kita manusia tidak bisa lagi menjadi budak makhluk-makhluk Iblis ini seperti 10.000 tahun yang lalu. Pemimpin suci meraung. Cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang melesat ke tubuh seniman bela diri lain di puncak. Tubuh mereka juga bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Kekuatan ringan. Pemimpin suci telah menggunakan kekuatan cahaya miliknya pada kita. Kita tidak perlu takut dengan makhluk setan ini. Membunuh. Kita manusia tidak akan menghidupkan kembali era kegelapan 10.000 tahun yang lalu. Era ini harus dipimpin oleh kita manusia. Setelah kekuatan cahaya digunakan pada mereka, semua orang di Sengzon meraung dan menyerang makhluk Iblis di langit tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, kekuatan cahaya adalah kekuatan langit dan bumi. Meski hanya ada sedikit jejaknya, ia masih sangat kuat dalam menahan makhluk Iblis. Banyak prajurit Sagesekte, yang telah ditekan, sekarang memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik. Hmm, Anda memberikan kekuatan cahaya Anda kepada manusia lain. Bodoh sekali. Raja Iblis berdiri dengan tenang di depan puncak pemimpin suci. Dia memandang acu-ta'acu pada segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dengan senyum mengejek. Tindakan pemimpin suci jelas-jelas bodoh. Dengan memberikan kekuatan cahaya miliknya, kekuatan pemimpin suci akan turun secara signifikan. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Raja Iblis? Huff, jangan khawatir. Penjaga kiri dan kanan, bentuk arah pembunuh jiwa 10 arah dan dukung aku. Wajah pemimpin suci itu sedikit pucat. Dia berbisik kepada penjaga kiri dan kanan di belakangnya. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya saat dia menyerang Raja Iblis. Pelindung kiri dan kanan mengangguk. Mereka juga mengetahui urgensi situasi, jadi mereka buru-buru memerintahkan 10 tetua untuk berubah menjadi 10 seberkas cahaya dan berdiri di 10 arah berbeda di sekitar Raja Iblis. Mereka membentuk segel tangan dan menggunakan formasi pembantaian jiwa 10 arah yang telah menjebak Zuowen sebelumnya. Pada saat yang sama, penjaga kiri dan kanan tidak mau kalah. Keduanya berdiri di atas arah pembunuh jiwa 10 arah. Energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk cakram merah dan biru yang terus berputar. Sekelompok sampah berani menghentikan Raja ini. Raja Iblis mendengus dingin. Tubuh besarnya bergerak dan berubah menjadi bayangan gelap. Dia mengayunkan tombak hitam besar di tangannya. Dengan aura Iblis yang tak ada habisnya, tombak itu menghantam formasi pembunuh jiwa Sifang dengan ledakan yang keras. Yang paling Dalam sekejap, formasi pembunuhan jiwa 10 arah yang sangat kuat benar-benar runtuh. 10 tetua agung terbang pada saat yang sama, muntah darah, dan sosok mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Cakram langit dan bumi, hanya aku yang tertinggi. Saat formasi pembunuhan jiwa 10 arah dipatahkan, cakram merah dan biru dari penjaga kiri dan kanan tiba satu demi satu. Mereka menekan dengan keras, mencoba menghancurkan Raja Iblis sampai mati. Trik kecil. Raja Iblis mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih cakram merah dan biru. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan cakram merah dan biru itu. Lampu. Saat Raja Iblis sedang berhadapan dengan formasi pembunuhan jiwa 10 arah dan cakram merah dan biru, Holy Lord mulai bergerak. Seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dua pedang cahaya yang sangat besar muncul di tangannya. Dia langsung mendekati Raja Iblis dan dengan cepat menyayat dadanya dua kali. Set set set. Raja Iblis mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat luka di dadanya yang ditebas oleh pedang ringan. Jejak kemarahan muncul di matanya yang gelap. Manusia, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Dengan itu, Raja Iblis meraung. Aura hitam tak berujung tersapu dan baju besi hitam dingin secara bertahap muncul di tubuh Raja Iblis. Membunuh. Dalam sekejap, Raja Iblis bergegas menuju pemimpin suci. Tombak besar di tangannya menari-nari, mengeluarkan suara mendesing. Ding. Seperti ular berbisa, ia menyegel bagian vital tubuh pemimpin suci dengan sudut yang rumit. Perisai cahaya. Pemimpin suci terkejut dan marah. Dia meraung dengan marah. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan berubah menjadi perisai cahaya seperti kulit penyu di sekelilingnya. Ding. Tombak hitam besar itu bertabrakan dengan perisai cahaya, menghasilkan suara benturan logam yang tajam. Kemudian, tombak itu roboh sedikit demi sedikit. Perisai cahaya bahkan tidak bisa bertahan untuk sesaat. Off. Pemimpin suci memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan dia tampak sangat putus asa. Haha. Pemimpin manusia hanya biasa saja. Biarkan aku membunuhmu dulu, lalu aku akan mengubah semua manusia lainnya menjadi budak klan Moro. Haha. Raja Iblis menghentakkan kakinya dan menyerang pemimpin suci, yang terus mundur. Dia ingin memanfaatkan situasi ini dan membunuh pemimpin suci. Lindungi pemimpin suci. Ekspresi pelindung kiri dan kanan berubah drastis. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan menyerang Raja Iblis. Mereka ingin menghentikan Raja Iblis menyerang pemimpin suci. Dua semut rendahan. Raja Iblis menyerang dengan acuh tak acuh. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan seketika, aura hitam yang menakutkan memenuhi seluruh area. Pelindung kiri dan kanan berteriak kesakitan karena mereka benar-benar terkorosi oleh aura hitam yang aneh. Kami bersumpah untuk melindungi pemimpin suci. Mata sepuluh tetua agung dipenuhi dengan tekat. Mereka juga menyerang Raja Iblis dari jauh seperti ngengat hingga nyala api. Huff, Anda memiliki keinginan mati. Raja Iblis sedikit tidak sabar. Dengan lambayan tombaknya, tombaki yang menakutkan menyebar ke separuh langit. Di bawah tombaki yang menakutkan ini, sepuluh tetua agung meledak menjadi awan kabut darah. Mereka sangat mati. Pelindung kiri dan kanan serta sepuluh tetua agung semuanya mati. Prajurit lainnya yang bertempur di Sengzon menjadi pucat karena ketakutan saat melihat pemandangan ini. Di Sengzon, pelindung kiri dan kanan serta sepuluh tetua agung, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah pemimpin suci, telah mati di depan mereka. Terlebih lagi, pemimpin suci telah terluka parah oleh Raja Iblis dan terlihat putus asa. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang di Sengzon merasa putus asa. Mereka tahu bahwa jika pemimpin suci bukan tandingan Raja Iblis, maka klan manusia akan benar-benar tamat. Hanya sekelompok ayam dan anjing tembikar. Raja Iblis tertawa puas. Dia menghentakkan kakinya dan langsung muncul di atas pemimpin suci. Dia melambaikan tangan kanannya, berniat untuk menangkap pemimpin suci hidup-hidup. Lampu Pemimpin suci menjadi sangat lemah saat ini, terutama ketika dia melihat pelindung kiri dan kanan serta sepuluh tetua agung mati di hadapannya. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Biarpun dia terluka parah, dia masih berniat melawan Raja Iblis sampai mati. Kamu sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Kamu masih berani melawanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Raja Iblis mencibir. Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tangan kanannya dan langsung memusnahkan cahaya pemimpin suci. Demoniki berguling dan menyelimuti pemimpin suci, mengubahnya menjadi sangkar hitam. Sambil memegang sangkar hitam, Raja Iblis menatap prajurit lain di Sengzon dan tertawa. Bahkan pemimpin klan manusia kalian telah ditangkap olehku. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Pemimpin suci terlalu lemah saat ini. Cahaya yang mendukung para pejuang di Sengzon tiba-tiba menghilang. Tanpa dukungan cahaya, para prajurit di Sengzon segera ditindas oleh makhluk iblis. Setelah beberapa saat, mereka semua dikalahkan. Beberapa ditangkap hidup-hidup, sementara yang lain dibunuh tanpa ampun. Di dalam sangkar hitam, pemimpin suci sepertinya sudah semakin tua. Melihat para pejuang di Sengzon terkorosi oleh makhluk iblis, dia tahu bahwa klan manusia telah tamat. Dia takut dunia ini akan benar-benar dikuasai oleh makhluk iblis di masa depan, dan klan manusia akan diperbudak oleh makhluk iblis lagi. Anak-anak, cari sepuasnya. Sengzon ini adalah penguasa klan manusia. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Jangan malu. Ambil semua yang anda bisa. Juga, jika ada manusia yang tidak patuh, bunuhlah. Jangan malu. Raja Iblis memegang sangkar hitam yang menjebak pemimpin suci dan melihat ke bawah ke lingkungan Sengzon. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menjebak semua prajurit di Sengzon di dalam sangkar hitam. Terima kasih, Rajaku. Makhluk iblis itu berteriak serempak. Setelah mengendalikan semua prajurit di Sengzon, mereka menggeledah Sengzon dengan tidak hati-hati. Sebagian besar makhluk iblis pergi ke gunung pemimpin suci. Mereka semua bergegas ke Aula Utama tempat pemimpin suci tinggal dan mengobrak abriknya tanpa ragu-ragu. Di dalam sangkar, pemimpin suci melihat perilaku makhluk iblis itu dan wajahnya berubah menjadi jelek. Namun, dia tidak berdaya. Dia sekarang menjadi tahanan. Meskipun dia ingin menghentikan mereka, dia tidak berdaya. Makhluk iblis yang memasuki Aula Utama memiliki mata merah penuh antisipasi. Bagaimanapun, ini adalah kediaman pemimpin klan manusia. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Eh, aku mencium aroma manusia di dalamnya. Sepertinya ada manusia di Aula Utama ini. Makhluk iblis dengan hidung besar mengendus-endus udara dan bergumam dengan suara teredam. Kemudian, makhluk iblis itu melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika mengetahui bahwa teman-temannya tidak menyadari kelainannya, ia berjingkat dan mengikuti aroma tersebut hingga ke dalam Aula Utama. Setelah melewati banyak ruangan dan koridor, makhluk iblis itu akhirnya sampai di bagian terdalam dari Aula Utama. Ada sebuah gua gelap yang seharusnya mengarah ke bawah tanah. Aroma manusia paling kuat di sini. Sepertinya manusia itu seharusnya berada di bawah tanah. He he, kalau begitu aku tidak akan sopan. Manusia ini milikku. Makhluk iblis itu tertawa sinis dan melompat ke dalam gua. Setelah mencapai dasar, makhluk iblis itu dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan ada ruang luas berwarna merah darah di depannya. Di tengah ruang berwarna merah darah, tombak darah diam-diam dimasukkan ke dalam tanah berwarna merah darah. Di samping tombak darah, seorang pemuda duduk bersila dengan mata terpejam, seolah sedang memahami sesuatu. Aku tidak menyangka akan ada manusia yang bersembunyi di tempat rahasia ini. He he. Makhluk iblis itu menatap pemuda di ruang berwarna merah darah dengan mata menyala-nyala. Dengan satu langkah, ia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju pemuda itu. Saat cakar ganas makhluk iblis itu berjarak beberapa inci dari pemuda itu, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, matanya menjadi sangat merah darah dan terlihat sangat jahat. Garis air mata darah mengalir dari mata pemuda itu. Kemudian, aura merah darah yang menakutkan keluar dari tubuh pemuda itu. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu berubah menjadi lautan darah yang menakutkan. Ah! Makhluk iblis itu langsung ditelan lautan darah. Tanpa mengerang, itu meledak menjadi awan kabut darah. Pengorbanan untuk tujuan yang benar, bermandikan darah dan berubah menjadi asura. Apakah ini kekuatan tombak darah asura? 825. Mengorbankan diri demi tujuan yang benar, berubah menjadi asura. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya seperti badai yang menyapu langit di belakang Zuowen. Zuowen seperti asuran raka yang berdiri di bawah lautan darah. Selama dua tahun terakhir, Zuowen telah menggunakan identitas pemuda itu untuk memutar ulang peristiwa tragis yang terjadi saat itu. Dia merasakan kesedihan dan kemarahan di hati pemuda itu, serta kengganan hidup dan matinya dikendalikan oleh orang lain. Pada saat itu, Zuowen bahkan dapat merasakan bahwa dia bukan lagi dirinya sendiri, melainkan pemuda itu. Pada akhirnya, ketika pemuda itu melihat Sueyau mati di hadapannya, hatinya bergetar. Hati Zuowen bergetar. Pada saat itulah air mata darah mengalir dari matanya. Dia benar-benar memahami tombak darah asura yang telah dipahami pemuda itu. Selain itu, dalam dua tahun ini, budidaya Zuowen juga terus tumbuh dan bertransformasi. Dia telah bangkit dari tahap awal alam Suanzun ke puncak alam Suanzun. Mengorbankan diri demi tujuan yang benar, berubah menjadi asura. Zuowen bergumam dengan suara rendah sambil menghentakkan kakinya. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan segera, seluruh ruang berwarna merah darah mulai runtuh di bawah lautan darah yang mengamuk. Baru saja, makhluk iblis benar-benar masuk ke tempat ini. Sepertinya tiga tahun sudah berlalu. Apakah makhluk iblis itu sudah menginvasi Sengson? Dengan itu, Zuowen menembak ke arah tanah dengan lautan darah dan tombak darah di tangannya. Kecepatannya melonjak hingga batasnya. Saat ini, suasana keputusasaan perlahan menyebar ke seluruh Sengson. Semua pembudidaya Sengson pada dasarnya telah terperangkap dalam sangkar hitam oleh Raja Iblis. Bahkan Holy Lord pun tidak bisa lepas dari nasib ini. Secara khusus, para murid dan tetua Sengson diliputi kemarahan ketika mereka melihat makhluk iblis jelek itu terus-menerus menghancurkan dan menodai empat puncak Sengson. Bagaimanapun, Sengson adalah tanah suci seni bela diri di hati mereka. Sekarang, tidak hanya telah dihancurkan oleh makhluk iblis, tetapi juga telah dirusak oleh mereka. Bagaimana mereka bisa bahagia? Di dalam sangkar hitam, seorang wanita muda memandangi makhluk iblis yang membuat kekacauan di Sengson dengan tatapan yang rumit. Dia mengertakan gigi dan tubuhnya gemetar. Wanita ini adalah Yao Sueling, orang yang membawa Zhuawan ke puncak pelatihan. Saat ini, mata indah Yao Sueling dipenuhi dengan kesedihan. Dia tinggal bersama kakak laki-lakinya di Sengson sejak dia masih muda. Dapat dikatakan bahwa Sengson adalah rumahnya. Tapi sekarang, rumah sucinya dirusak oleh monster jelek ini. Yao Sueling merasa sangat tidak nyaman. Apakah kita, ras manusia, benar-benar akan menjadi budak makhluk iblis ini seperti 10 ribu tahun yang lalu? Sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Yao Sueling. Yao Yan yang putus asa datang ke sisi Yao Sueling dan mendesah pelan. Raja iblis itu terlalu kuat. Bahkan guru suci pun tidak bisa menandinginya. Aku khawatir kita, ras manusia, tidak akan bisa lepas dari nasib diperbudak. Wajah Yao Yan muram dan matanya tak bernyawa. Keputus asaan di hatinya bahkan lebih besar daripada Yao Sueling. Setelah guru suci dikalahkan oleh Raja Iblis, dia tahu bahwa ras manusia tidak memiliki banyak harapan. Saudara laki-laki, apa menurutmu Zuawan bisa mengalahkan Raja Iblis itu? Yao Sueling sangat tidak rela. Dia tidak bisa tidak memikirkan pemuda nakal dan sombong dari 3 tahun lalu. Pemuda itu pernah menyerang Sengson sendirian dan mengalahkan 10 tetua agung serta pelindung kiri dan kanan. Bahkan guru suci menganggapnya sangat penting dan memberinya posisi pelindung agung. Kekuatan Zuawan telah lama tertanam di hati Yao Sueling. Yao Sueling tidak tahu kapan, tapi perasaan bahwa pemuda itu tidak akan terkalahkan telah muncul di hatinya. Meskipun perasaan ini sedikit tidak masuk akal, Yao Sueling tidak tahu kenapa tapi dia sangat mempercayainya. Di dalam hatinya, pemuda kuat itu telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Itu begitu dalam sehingga dia percaya bahwa dia tidak akan bisa dikalahkan. Yao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun pelindung Zuo kuat, aku khawatir dia masih lebih lemah dari guru suci. Bahkan guru suci bukanlah tandingan Raja Iblis. Saya khawatir pelindung Zuo juga tidak akan menjadi tandingannya. Selanjutnya, dalam tiga tahun ini, pelindung Zuo belum muncul di Sengzon. Saya khawatir dia telah menerima berita sebelumnya dan melarikan diri. Lagi pula, karena segel Iblis, Sengzon tidak aman. Yao Sueling menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi tekat saat dia berkata, tidak. Saya percaya bahwa pelindung Zuo bukanlah tipe orang yang akan mundur. Melihat ekspresi penuh harapan Yao Sueling, Yao Yan tidak membantah. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah Zuo Wen, dia tidak akan terlibat dalam air berlumpur ini. Bagaimanapun, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Saat semua orang berada dalam kondisi paling putus asa, getaran hebat tiba-tiba datang dari dasar puncak guru suci. Kemudian, puncak guru suci, yang berdiri tegak dan tegak, benar-benar runtuh di bawah tatapan kaget semua orang. Ah, ah, ah. Jeritan sedih terdengar tak henti-hentinya. Makhluk iblis yang mencoba memasuki puncak guru suci untuk mencari mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Kemudian, mereka secara misterius meledak menjadi awan kabut darah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa puncak guru suci tiba-tiba runtuh? Semua orang di dalam sekte kemuliaan memandang ke puncak Sein Master yang runtuh dengan kebingungan. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat makhluk iblis yang meledak menjadi kabut berdarah. Kebingungan mereka semakin tebal. Hmm. Raja iblis menyipitkan matanya. Secara alami, dia juga menyadari keadaan aneh dari puncak guru suci. Sebaliknya, mata guru suci, yang terjebak di dalam sangkar, berkedip-kedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat puncak guru suci runtuh, lautan darah yang mengerikan menyembur keluar dari dasar puncak guru suci. Itu tidak ada habisnya dan hampir menutupi langit di atas puncak guru suci. Di lautan darah, seorang pemuda jangkung dan tegap, memegang tombak darah, menginjak lautan darah dan berjalan ke langit. Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul, banyak orang di Sengzon yang bingung. Mereka belum pernah melihat pemuda ini di Sengzon sebelumnya. Ini adalah pelindung agung. Dua tahun lalu, guru suci dan pelindung agung pergi ke puncak guru suci. Saya melihat wajah pelindung agung. Itu dia. Apa? Dia sebenarnya pelindung agung Sengzon kita. Dikatakan bahwa pelindung agung berusia sekitar 20 tahun. Melihatnya hari ini, dia masih sangat muda. Pelindung agung masih sangat muda. Aku khawatir dia tidak terlalu kuat. Menghadapi Raja Iblis sekarang sama saja dengan mendekati kematian. Awalnya, kemunculan Zuawan sempat membangkitkan harapan banyak orang. Namun, setelah mengenali identitas Zuawan, banyak orang sekali lagi menunjukkan ekspresi putus asa. Rumor tentang pelindung agung telah tersebar ke seluruh Sengzon. Semua orang menduga bahwa pelindung agung ada hubungannya dengan guru suci. Itulah sebabnya dia diberi posisi pelindung agung di usia yang begitu muda. Adapun rumor bahwa Zuawan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan posisi pelindung agung, tidak ada seorang pun di Sengzon yang mempercayainya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak harapan pada Zuawan. Tatapan mereka masih apatis. Orang yang bergegas keluar saat ini secara alami adalah Zuawan. Tentu saja, Zuawan belum mendengar komentar beberapa orang di Sengzon. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan terlalu peduli. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring di Sengzon. Anak-anak, aku serahkan orang ini padamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Raja Iblis memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak peduli. Lagi pula, manusia di depannya ini masih terlalu muda. Dia mungkin tidak terlalu kuat. Kek, terima kasih atas upahmu, Rajaku. Begitu Raja Iblis mengatakan ini, banyak makhluk Iblis di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mata merah mereka tertuju pada Zuawan seolah sedang menatap makanan lesat. Bunuh anak ini. Aku ingin menikmati rasa dagingnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan makhluk Iblis berjuang untuk menjadi yang pertama menerkam Zuowen dengan teriakan nyaring. Masing-masing dari mereka berbicara tanpa ragu sedikitpun, seolah-olah Zuowen sudah ada di saku mereka. Kau ingin mencicipi dagingku? Maka Anda bisa mencobanya. Zuawan tidak berekspresi. Dia mengayunkan tombak darah di tangannya. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti makhluk Iblis yang menerkamnya. Off. Off. Tiba-tiba, ribuan makhluk Iblis yang menerkamnya meledak menjadi awan kabut darah di bawah erosi lautan darah. Awan kabut darah ini diserap oleh lautan darah, membuat kekuatan lautan darah semakin menakutkan. Apa? Membunuh ribuan makhluk Iblis dengan satu tombak. The Great Guardian sebenarnya sangat kuat. Melihat pemandangan ini, seniman bela diri Sektesage yang awalnya putus asa semuanya tercengang saat ini. Segera, mata mereka berbinar kembali. Kekuatan tombak darah Asura. Suara Raja Iblis pelan. Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke lautan darah di sekitar Zuawen. Pandangannya menjadi sangat serius. Saat Zuawen menggunakan lautan darah, ia menyadari bahwa kekuatan langit dan bumi yang dikuasai Zuawen adalah kekuatan tombak darah Asura. Kekuatan tombak darah Asura jauh lebih kuat daripada kekuatan cahaya dewa. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan bagi makhluk Iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, kekuatan tombak darah Asura adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ada seorang manusia yang memahami kekuatan langit dan bumi yang menakutkan ini. Dia berubah menjadi Asura dan membantai makhluk Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika manusia itu tidak memiliki keinginan untuk mati, makhluk Iblis itu akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Kamu adalah Raja Makhluk Iblis. Zuawen memegang tombak di tangan kanannya. Matanya merah darah saat dia dengan dingin menatap Raja Iblis yang tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki. Manusia, tidak ada gunanya menentang suku Moro. Serahkan pada suku Moro dan aku akan menjadikanmu Raja Moro. Statusmu akan sama dengan statusku. Raja Iblis menatap Zuawen dengan sedikit ketakutan. Suaranya rendah dan serak. Apakah kamu tidak ingin memperbudak kami manusia? Mengapa anda mencoba merekrut saya sekarang? Zuawen mencibir. Di dalam hatinya, dia memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan tombak darah Asura. Bahkan Raja Iblis pun mewaspadai kekuatan-kekuatan tombak ini. Tampaknya itu sungguh luar biasa. Jika aku menjadikanmu Raja Manusia, semua manusia akan mendengarkanmu. Kamu bahkan bisa bermain-main dengan mereka sesukamu. Bukankah kalian manusia menyukai perasaan mengendalikan kehidupan orang lain? Raja Iblis berkata dengan sabar. Di sisi lain, ekspresi Zuawen menjadi lebih dingin. Raja Iblis ini memang memperlakukan manusia seperti hewan ternak. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan cara yang begitu belak-belakan. Saat ini, aku hanya tertarik pada hidupmu. Bunuh. Dengan itu, Zuawen menghentakkan kakinya. Tombak darah di tangannya menyapu laut darah dan menembak langsung ke arah Raja Iblis. 826. Meninggalkan surga pertama. Raja Iblis menjadi marah karena dipermalukan. Manusia di depannya benar-benar memintanya. Saat dia berbicara, Raja Iblis menghentakkan kakinya dan mengayunkan tombak hitam di tangannya. Demoniki yang mengerikan melonjak dan menyapu ke arah Zuawen, ingin menenggelamkannya sepenuhnya. Huff. Zuawen tidak takut. Tombak darah di tangannya melesat dan berubah menjadi lautan darah. Itu membentuk pusaran berwarna merah darah di udara dan menabrak demoniki. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Langit di atas Sengzon terbagi oleh lautan darah dan Ki Iblis. Mereka sepertinya saling berhadapan, menempati separuh langit. Serangan yang mengerikan. The Great Guardian begitu kuat. Dia sebenarnya memblokir serangan Raja Iblis. Melihat Ki Iblis yang menakutkan dan lautan darah di langit, penduduk Sengzon terkejut. Mereka awalnya mengira Zuawen tidak terlalu kuat di usia yang begitu muda, jadi mereka tidak memiliki banyak harapan pada Zuawen. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan yang digunakan Zuawen untuk melawan Raja Iblis secara langsung, opini semua orang tentang dia berubah. Itu memang tombak darah Asura. Penjaga Zuawen tidak mengecewakanku. Dia benar-benar berhasil memahaminya. Mata Sang Dewa Suci bersinar terang di dalam sangkar hitam. Dia sangat terkejut. Tombak darah Asura adalah salah satu kekuatan langit dan bumi yang paling menakutkan. Itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan cahaya miliknya. Selain itu, kekuatan langit dan bumi memiliki efek penekan yang sangat kuat terhadap Sukumoro. Meskipun budidaya Zuawen tidak sekuat milik Dewa Suci, dengan tombak darah Asura, Zuawen sama sekali tidak takut pada Raja Iblis. Dunia Bayangan Setan Raja Iblis meraung dan demonikki melonjak. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit di belakangnya. Kemudian, bayangan hitam yang menakutkan muncul dari awan gelap dan bergegas menuju Zuawen. Transformasi Asura Zuawen berkata dengan dingin. Lautan darah menyelimuti dirinya dan berubah menjadi bayangan darah yang tingginya hampir seribu kaki. Ledakan 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 Bayangan darah itu maju selangkah dan menekannya dengan lengannya yang besar. Kekuatan yang kuat mampu menghancurkan ruang di sekitarnya. Untuk sesaat, Dunia Bayangan Iblis milik Raja Iblis diblokir. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir seranganku. Melihat Dunia Bayangan Iblis diblokir, Raja Iblis tidak terlalu berlebihan. Dia mengambil langkah maju dan tangan kanannya, Dunia Bayangan Raja Iblis. Lalu, tangan kanannya sebesar bukit kecil. Gunung dan gunung, menghantam ke arah Zuawen. Tiga pasang sayap petir terbentang, dan Zuowen Hua berubah menjadi bayangan petir, langsung menghindari serangan Raja Iblis. Raja Iblis Dunia Sengsen Sing Sengsen Dari Sengsan Zuawen dari Sengsan Dari Senglu Saso Sengsen Sese Sengsan Sengs of Zuo Dari Sengsen Lin, manusia yang licik, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Raja Iblis berteriak dengan marah. Tentu saja tidak. Bayangan petir melintas. Seratus meter jauhnya, Zuowen menatap Raja Iblis. Dia tersenyum dan berkata, Karena kamu sangat ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Hukum Nirwana Matahari Hebat Saat dia berbicara, seluruh tubuh Zuowen meledak dalam cahaya kemasan, berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Seluruh tubuhnya sama mempesonanya dengan terik matahari. Di saat yang sama, masing-masing dari delapan lengannya memegang delapan tombak panjang yang berkilau karena cahaya dingin. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir tombak darah Asura dengan kekuatan delapan kali lipat. Sambil berteriak, Zuowen maju selangkah. Bukannya mundur, dia bergegas menuju Raja Iblis. Kekuatan Asura Blood Spear meletus. Lautan darah yang tak berujung menyembur keluar dan mengelilingi Zuowen, membentuk delapan pusaran lautan darah yang menakutkan. Apa? Bagaimana kekuatan tombak manusia ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Merasakan perubahan mendadak dalam wujud Zuowen dan peningkatan kekuatan tombak secara tiba-tiba, Raja Iblis tercengang. Mungkin itu hanya gertakan. Lihat aku membunuh anak ini. Pemenggalan setan. Raja Iblis menyipitkan matanya dan meraung dengan marah. Demoniki yang tak ada habisnya melonjak dan berubah menjadi pedang hitam besar yang panjangnya beberapa ratus kaki di tangannya. Di atas pedang hitam itu, sekelompok setan menari, meratap, dan melolong. Itu tampak menakutkan dan menakutkan. Istirahatlah untukku. Zuowen meraung dengan marah. Delapan lengannya terbanting ke bawah. Delapan kekuatan Asura Blood Spear benar-benar meletus. Pusaran berwarna merah darah hampir membumbung ke langit seperti jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Itu terlihat sangat spektakuler. Mengerikan sekali. Melihat pusaran besar berwarna merah darah yang membentang di langit dan bumi, apakah itu para pejuang Sengzon atau Iblis yang masih hidup? Mereka semua terkejut. Hati mereka bergetar tanpa sadar karena kekuatan yang menakutkan ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa manusia dapat mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Yang paling. Bila hitam itu bertabrakan dengan pusaran berwarna merah darah, dan momentum kedepannya tiba-tiba terhenti. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan retakan tersebut terus menyebar. Pada akhirnya, semuanya hancur menjadi bubuk hitam yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis tercengang. Setan yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Bahkan para pejuang Sengzon pun tercengang. Serangan habis-habisan Raja Iblis dengan mudah dipatahkan saat bertabrakan dengan Zwawen. Mati untukku. Setelah pedang hitam itu patah, Zwawen tidak ragu-ragu. Delapan tombak itu menghantam kepala Raja Iblis. Ceritan sedih terdengar. Tubuh besar Raja Iblis secara bertahap dilahap oleh pusaran berwarna merah darah. Itu meledak menjadi awan kabut darah. Ceritan itu tidak berlangsung lama. Kemudian, tubuh besar Raja Iblis benar-benar berubah menjadi hujan darah di pusaran berwarna merah darah. Raja Iblis dari satu generasi dibunuh oleh manusia. Mata semua orang menjadi mati rasa. Di bawah hujan darah, sosok yang diam-diam melayang di udara selamanya terpatri di lubuk hati setiap orang. Mungkin bertahun-tahun kemudian, angka ini tidak akan terlupakan. Pasalnya, apa yang dilakukan sosok tersebut hari ini mengguncang seluruh lapisan pertama langit dan bumi. Dia membunuh Raja Iblis dari satu generasi, menyelamatkan seluruh Seng Zon, dan bahkan makhluk hidup di dunia ini. Pada saat yang sama, sangkar hitam para prajurit Seng Zon menghilang. Kandang ini dibentuk oleh aura Iblis Raja Iblis. Karena Raja Iblis sudah mati, secara alami ia tidak mungkin ada. Saudara laki-laki, itu Zua Wen. Dia melakukannya. Dia membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan kita. Yao Sueling tiba-tiba melompat. Matanya yang indah menatap punggung Zua Wen. Jantungnya berdebar kencang, dan rona merah langka muncul di pipi indahnya. Zua Wen masih muda, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Sekarang, dia tiba-tiba naik ke puncak, membunuh Raja Iblis, dan menyelamatkan umat manusia. Yao Sueling berada pada usia di mana dia mendambakan cinta. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh bakat muda seperti itu? Penjaga hebat. Penjaga hebat. Setelah keterkejutan itu, prajurit Sengzon yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah langit. Mereka gila dan bersemangat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan mati dan diperbudak oleh makhluk iblis lagi. Tapi sekarang, Zua Wen muncul dan membunuh Raja Iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak bersorak? Pada saat ini, semua orang menatap sosok itu dengan kagum. Tidak ada lagi rasa jijik di hati mereka. Yang ada hanya rasa hormat dan fanatisme. Dengan kematian Raja Iblis, makhluk iblis yang tersisa pada dasarnya tidak lagi menjadi ancaman. Mereka dimusnahkan satu persatu oleh para pejuang Sengzon. Pada sebuah cahaya menyala dan Dewa Suci tiba di depan Zua Wen. Dia memandang pemuda di depannya, matanya dipenuhi banyak emosi yang tak terlukiskan. Ada kegembiraan, kompleksitas, dan kebahagiaan. Penjaga Zuo, Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Atas nama umat manusia, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang mendalam kepada Anda. Tuan Suci membungkuh dan berkata dengan sangat tulus. Zua Wen membantu penguasa Suci berdiri dan tersenyum, seharusnya akulah yang mengucapkan kata-kata ini. Jika bukan karena penguasa Suci membawaku ke negeri tombak darah dan membantuku menjelaskan tren umum dunia, aku, Zua Wen, tidak akan mampu memahami potensi tombak darah Asura secepat itu. Penguasa Suci dengan tegas menggelengkan kepalanya, itu hanya dukungan. Itu semua karena kamu, penjaga Zuo. Jika persepsimu tidak kuat, kamu tidak akan mampu memahami potensi tombak dalam waktu sesingkat itu. Itu apakah Anda yang menyelamatkan umat manusia dan memberi kami masa depan? Anda layak menerima ini? Terima kasih. Melihat penguasa Suci begitu bertekad, Zua Wen tidak menolak, karena dia akan segera meninggalkan lapisan pertama dunia. Setelah dia membunuh Raja Iblis, kata-kata Guru Tao Changlong terngiang di benaknya, berhasil memahami tren umum dunia dan membunuh Raja Iblis. Dalam sepuluh napas, Anda akan dipindahkan keluar dari lapisan pertama dunia. Dengan kata lain, Zua Wen hanya memiliki sepuluh napas waktu tersisa. Setelah sepuluh napas, dia akan diteleportasi keluar dari dunia ini oleh Guru Tao Changlong. Saya. Dua sosok lagi datang ke sisi Zua Wen. Mereka adalah Yao Sueling dan Yao Yan. Yao Sueling memasang ekspresi malu-malu di wajahnya. Dia seperti gadis kecil, diam-diam menilai Zua Wen. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum rahasianya. Yao Yan memandang pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka pemuda nakal itu akan menjadi begitu menakutkan tiga tahun kemudian. Bahkan Raja Iblis dibunuh olehnya dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Pelindung Zua, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi begitu kuat. Apa aku salah menilaimu sebelumnya? Yao Sueling sepertinya telah mengumpulkan keberaniannya. Matanya yang indah menatap lurus ke arah Zua Wen saat dia berbicara dengan lembut. Zua Wen juga bisa melihat ekspresi aneh di wajah Yao Sueling. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, semua ini berkat Tuhan suci. Kalau tidak, kekuatanku tidak akan meningkat secepat ini. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Pergi, kemana kamu pergi? Mendengar ini, Yao Sueling tiba-tiba bertanya dengan agak panik. Wajah cantiknya sedikit pucat. Kemana aku harus pergi? Zua Wen sama sekali bukan dari dunia ini. Sekarang setelah sepuluh napas waktu habis, kekuatan guru Tao Changlong mulai memanggilnya. Ledakan. Seberkas cahaya yang kuat menembus langit dan tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menyelimuti Zua Wen. Kekuatan isap yang kuat datang dari dalam, menyebabkan Zua Wen perlahan terbang ke langit. Melihat pancaran cahaya yang tiba-tiba turun, serta pemuda yang terus-menerus muncul dalam sorotan cahaya, semua orang tercengang. Pelindung Zuo. Sang Dewa Suci meraung dengan marah. Dia menginjak kakinya dan mencoba menarik Zua Wen kembali. Sayangnya, saat tangan kanannya meraih pancaran cahaya, kekuatan mengerikan meledak. Sang Dewa Suci segera memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Melihat ke arah Dewa Suci yang dikirim terbang dan memuntahkan darah, mata semua orang menyipit. Sungguh pancaran cahaya yang menakutkan. Bahkan Sang Penguasa Suci pun terluka saat dia menyentuhnya. 827. Kuali Matahari Ilahi. Ketika pilar cahaya menghilang, bahkan sosok Zua Wen benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Untuk sesaat, seluruh Seng Zon menjadi sunyi senyap. Apa yang sedang terjadi? Pilar cahaya itu turun dari langit, dan kemudian pelindung agung menghilang begitu saja. Semua orang saling memandang dengan cemas. Pemandangan tadi sungguh tak terbayangkan. Namun, mereka tidak memiliki penjelasan yang lebih masuk akal dan hanya bisa diam. Pemimpin Suci perlahan berdiri dengan bantuan beberapa tetua Seng Zon. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok Zua Wen yang sudah menghilang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pilar cahaya itu terlalu menakutkan. Dia hanya melakukan kontak dengannya sesaat, tapi dia telah terluka dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dari mana datangnya pelindung Zuo? Mungkinkah dia sama sekali bukan dari dunia ini? Tatapan pemimpin Suci itu rumit. Dia tiba-tiba teringat bahwa asal-usul Zua Wen telah menjadi misteri sejak dia muncul. Bagaimanapun, Zua Wen masih sangat muda, tetapi kekuatannya sendiri sangat menakutkan. Jika dia adalah manusia dari dunia ini, maka sebagai pemimpin Suci Seng Zon, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Namun, Zua Wen sepertinya muncul entah dari mana dan muncul di Seng Zon. Kemudian, dia dibawa pergi oleh tiang cahaya yang turun dari langit. Berbagai fenomena ini membuat pemimpin Suci curiga bahwa Zua Wen mungkin sama sekali bukan berasal dari dunia ini. Mungkin pelindung Zuo adalah pembangkit tenaga listrik dari dunia yang sama dengan Daoist yang menunggangi naga putih pucat 10.000 tahun yang lalu. Dia bergumam pelan, kemunculan Zua Wen terlalu mendadak, dan kekuatan yang dia tunjukkan juga sangat mengejutkan. Pemimpin Suci mau tidak mau mengasosiasikan Zua Wen dengan Daoist Chang Long dari 10.000 tahun yang lalu. Keduanya sama misteriusnya, dan di saat yang sama, mereka telah menyelamatkan umat manusia. Cahayanya perlahan memudar, dan Zua Wen perlahan membuka matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di Sengzon, tetapi di aula yang sangat megah. Aula ini sangat besar, dan di atasnya ada kubah berbentuk kubah. Permukaan kubahnya dihiasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan tampak misterius dan jauh. Di kaki aula, ada banyak awan dan kabut yang menyebar. Selamat, penguji. Anda telah melewati lapisan pertama Azure Dragon Hall. Sebuah suara agung bergema di seluruh aula besar. Zua Wen mengenalinya begitu dia mendengarnya. Bukankah ini suara Daois Changlong? Saya telah melewati lapisan pertama dunia. Daois Changlong ini setidaknya harus menunjukkan ketertarikan. Zua Wen bergumam di dalam hatinya. Lapisan langit dan bumi ini sulit dan sederhana. Lagipula, selama seseorang bisa memahami kekuatan langit dan bumi dalam waktu tiga tahun, itu sudah cukup untuk menghadapi invasi binatang iblis. Ini karena kekuatan langit dan bumi sangat efektif melawan binatang iblis. Jika Zua Wen tidak memahami kekuatan tombak darah Asura, akan sulit baginya untuk menghadapi raja iblis. Oleh karena itu, selama dia memahami kekuatan tombak darah Asura, dia akan mampu melewatinya. Istana Naga Azure adalah hasil karya darah, keringat, dan air mataku. Istana ini berisi harta karun Numinous, formasi asal, dan berbagai keterampilan armor dan teknik rahasia yang telah aku kumpulkan dan sempurnakan selama bertahun-tahun. Seluruh Azure Dragon Hall adalah karya kebanggaan saya. Itu telah mencapai tingkat harta karun roh Sein Reng. Pada titik ini, suara Daois Changlong dipenuhi dengan kebanggaan. Jelas sekali bahwa Azure Dragon Hall adalah karyanya yang membanggakan. Harta karun roh pangkat suci. Ini sebenarnya levelnya sangat tinggi. Mendengar ini, Zua Wen terkejut. Level tertinggi yang dia hubungi adalah harta karun roh pangkat surga, dan setelah pangkat surga adalah pangkat kaisar dan pangkat kaisar. Setelah pangkat kaisar adalah pangkat Sein. Ini adalah harta karun roh yang mengerikan yang hanya bisa digunakan oleh orang suci. Prajurit biasa menyebut harta karun roh pangkat kaisar sebagai senjata kaisar, harta karun roh pangkat kaisar sebagai senjata kaisar, dan harta karun roh pangkat suci sebagai senjata suci. Diagram asal bunga persik yang digunakan oleh Kaisar King adalah senjata kaisar. Zua Wen tidak menyangka bahwa Azure Dragon Hall sebenarnya adalah harta karun roh yang bahkan lebih menakutkan daripada diagram asal bunga persik. Itu sebenarnya adalah harta karun roh peringkat suci, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana penguasa olah naga Azure, pendeta Tao Changlong, adalah seorang suci yang kuat. Zua Wen merasa lega. Melalui lapisan langit dan bumi ini, kamu memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta karun roh pangkat kaisar dan teknik rahasia khusus. Suara Daois Changlong terdengar lagi. Kemudian, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari kubah, membentuk layar cahaya. Di layar cahaya, ada deretan kata-kata yang mempesona. Hanya ketika dia memfokuskan matanya, Zua Wen menemukan bahwa isi dari kata-kata yang bersinar ini sebenarnya adalah nama dari berbagai jenis harta karun jiwa. Bahkan ada klasifikasi di dalamnya, mulai dari harta karun jiwa peringkat surga hingga harta karun jiwa peringkat suci. Selain itu, semakin tinggi klasifikasinya, semakin sedikit harta karun jiwa yang ada. Di antara mereka, hanya ada satu harta karun roh Sein Reng, dan itu adalah Aula Azure Dragon. Ada lima harta karun roh peringkat kaisar. Kelimanya adalah labu langit dan bumi, delapan tombak surga, gerbang misterius Taiji, pedang asal Taiji, dan armor ilahi berduri. Di dalam harta karun roh pangkat kaisar, pandangan Zua Wen tertuju pada delapan tombak surga. Ada total delapan tombak surga, dan mereka memiliki kekuatan surga. Jika dia menggunakan delapan tombak surga, itu sudah cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan langit. Kekuatannya sangat menakutkan. Zua Wen sendiri adalah pengguna tombak, dan ketika dia menggunakan nirwana matahari besar, dia bisa berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Delapan tombak surga terlalu cocok untuknya. Sayangnya, delapan tombak surga adalah harta karun roh pangkat kaisar, dan Zua Wen hanya dapat memilih satu harta karun roh pangkat kaisar setelah melewati lapisan pertama langit dan bumi. Taoise Changlong, jika saya melewati lapisan kedua langit dan bumi, bisakah saya memilih harta karun roh pangkat kaisar? Zua Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Setelah beberapa lama, suara Taoise Changlong datang dari Aula, jika Anda melewati lapisan kedua langit dan bumi, Anda dapat memilih harta karun roh tingkat kaisar. Jika Anda melewati lapisan ketiga langit dan bumi, Anda dapat kendalikan seluruh Aula Azur Dragon dan jadilah penguasa Aula Azur Dragon. Namun, dalam tiga lapisan langit dan bumi, setiap lapisan lebih sulit dari yang terakhir. Kesulitan langit dan bumi lapisan kedua 100 kali lipat kesulitan langit dan bumi lapisan pertama, sedangkan kesulitan langit dan bumi lapisan ketiga 10 ribu kali lipat kesulitan langit dan bumi lapisan pertama. Ingin melewati lapisan kedua langit dan bumi, hanya dengan memiliki kekuatan puncak alam Empirean akan ada jejak kesuksesan, jadi bertindaklah sesuai kemampuan Anda. Mendengar itu, pupil mata Zua Wen sedikit mengecil. Kesulitan lapisan kedua langit dan bumi sebenarnya 100 kali lipat dari lapisan pertama langit dan bumi, dan setidaknya membutuhkan kekuatan puncak alam Empirean untuk mencapai jejak keberhasilan. Lapisan kedua langit dan bumi sebenarnya sangat sulit, kemudian lapisan ketiga langit dan bumi bahkan lebih di luar jangkauan Zua Wen. Kalau begitu kekuatanku saat ini tidak mencukupi, bukankah memasuki lapisan kedua langit dan bumi berarti mencari kematian? Zua Wen bertanya lagi. Meskipun di lapisan pertama langit dan bumi kali ini, panen Zua Wen cukup melimpah, dan budidayanya juga meningkat dari tahap awal alam Suanzun ke puncak alam Suanzun, dan kekuatannya hanya di sekitar alam yang mulia emas, masih terlalu jauh dari alam Empirean. Mendengar saran Daois Changlong, ingin melewati lapisan kedua langit dan bumi, kekuatan seseorang setidaknya harus berada di puncak alam Empirean untuk mendapatkan sedikit peluang. Berpikir sampai di sini, Zua Wen merasa agak pusing. Suara mendesing. Seberkas cahaya mendarat di telapak tangan Zua Wen, dan tanda giyok putih muncul. Di permukaan token giyok, tertulis kata, Chang. Ini adalah token Changlong. Dengan token Changlong, Anda memiliki tiga kesempatan untuk masuk dan keluar dari Aula Changlong. Jika Anda tidak melewati lapisan ketiga langit dan bumi dalam tiga kesempatan ini, maka Anda tidak bernasib sama dengan Aula Changlong. Daois Changlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Memegang token Changlong di telapak tangannya, mata Zua Wen menyipit, dan hatinya cukup terkejut. Tampaknya Daois Changlong ini bukanlah seseorang yang tidak memberikan waktu luang apapun. Dia sebenarnya memiliki token semacam ini untuk masuk dan keluar dari Aula Changlong. Ini juga berarti dia, Zua Wen, bisa langsung berteleportasi dengan token Changlong ini. Adapun lapisan kedua langit dan bumi, dia bisa menunggu sampai kekuatannya lebih kuat sebelum masuk. Aturan Daois Changlong ini cukup manusiawi. Zua Wen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri dengan puas. Penguji, pilih harta roh dan metode rahasiamu. Mengenai tinggal atau pergi, semuanya terserah Anda. Suara Daois Changlong sekali lagi terdengar di benak Zua Wen. Mengangguk-angguk, pandangan Zua Wen melewati kategori harta karun roh panggung kaisar dan mendarat pada kategori harta karun roh panggung kaisar. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menukar pemakaman delapan tombak langit sekarang. Ada cukup banyak kategori harta karun roh panggung kaisar. Sebenarnya jumlahnya hampir seratus. Itu adalah barisan yang mempesona yang membuat mata Zua Wen terpesona. Anak, Anda memiliki terlalu sedikit harta roh yang menyelamatkan jiwa. Raja Naga ini menyarankan Anda untuk memilih harta roh pertahanan. Meskipun tubuh fisik Anda memang sangat kuat, jika Anda bertemu dengan ahli puncak empirean atau kaisar panggung, Anda akan terbunuh dalam sekejap. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Saat ini, suaranya dipenuhi dengan keseriusan. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Sejak kaisar king hampir melucuti jiwa naganya, Zua Wen dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan terhadap kaisar king. Di saat yang sama, dia juga menyadari kalau pertahanannya memang terlalu lemah. Mungkin karena Nirvana Fairocana sebelumnya terlalu kuat, jadi Zua Wen tidak terlalu memperhatikan pertahanannya sendiri. Setelah serangan diam-diam oleh Su Ling Tian terakhir kali, Zua Wen benar-benar menyadari bahwa dia memang terlalu ceroboh dengan pertahanannya sendiri. Kamu benar. Kali ini, aku harus menemukan harta roh pertahanan. Mengangguk-angguk, Zua Wen melihat daftar itu dan mulai mencari harta roh pertahanan. Segera, dia mengunci tiga harta roh pertahanan yang sangat cocok untuknya. Ketiga harta karun roh ini semuanya adalah harta karun roh peringkat raja kelas atas, dan salah satunya disebut armor raja jahat. Konon, baju besi ini terbuat dari esensi darah iblis besar yang telah melakukan kejahatan keji pada zaman kuno, dan dipenuhi dengan kebencian yang sangat mengerikan. Mengenakan armor raja jahat ini, begitu seseorang menyerang Anda, mereka akan diserang oleh kebencian tak berujung yang terkandung dalam armor raja jahat. Jika Anda lengah, itu sudah cukup untuk menyebabkan penyerang terkikis oleh kebencian dan menjadi linglung untuk waktu yang singkat. Terlebih lagi, kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Yang kedua adalah gambar delapan naga. Itu adalah lukisan kaligrafi yang sangat besar. Itu disempurnakan dengan jiwa dan esensi darah delapan naga. Ia bisa memanggil delapan naga untuk melindungi diri sendiri. Pertahanannya sangat kuat. Yang ketiga adalah tungku matahari ilahi. Itu adalah tungku dengan tanda matahari terukir di permukaannya. Konon bisa menyerap kekuatan matahari dan membentuk pertahanan yang kuat. Selain itu, dikatakan bahwa Divine Sun Furnace juga memiliki efek melembutkan tubuh. Ini bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh pemiliknya. Melihat ketiga harta roh ini, Zwa Wen ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa ketiga harta roh pertahanan ini sangat kuat. Entah itu efek khusus kebencian dari armor raja jahat, pertahanan kuat dari gambar delapan naga, atau efek temper dari tungku matahari ilahi, dia lebih tertarik pada mereka. 828 Keluar Saya memilih kuali matahari ilahi. Zwa Wen berteriak di Azure Dragon Hall. Jagoan Begitu teriakan itu turun, terik matahari perlahan terbit dari atas ola. Cahaya yang menyala-nyala hampir membuat Zwa Wen menyipitkan matanya. Di bawah terik matahari, ada tungku selebar tiga meter yang mengambang. Permukaan tungku diukir dengan tanda matahari. Saat terik matahari mencapai puncaknya, ia jatuh seperti matahari terbenam. Pada akhirnya, ia diam-diam mendarat di depan Zwa Wen, memperlihatkan penampakan tungku. Itu adalah kuali matahari ilahi. Mengulurkan tangan kanannya, Zwa Wen membelai permukaan di Finesun Cauldron dan segera merasakan panas yang menyengat. Seolah-olah yang muncul di hadapannya bukanlah tungku melainkan matahari sungguhan. Ledakan Matahari bersinar di permukaan kuali matahari ilahi tiba-tiba menyala. Nyala api matahari yang menyilaukan melonjak dan mengelilingi Zwa Wen di tengahnya. Suhu yang sangat panas hampir menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan menjadi tidak stabil. Berada di tengah terik matahari, Zwa Wen tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terasa hangat. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa api matahari telah memasuki tubuhnya dan terus-menerus melemahkan tubuhnya. Kuali matahari ilahi memang memiliki efek melembutkan tubuh. Sungguh ajaib, merasa tubuhnya terus-menerus marah. Mata Zwa Wen menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dengan lambayan tangan kanannya, nyala api matahari yang tak terhitung jumlahnya segera tersedot ke dalam kuali matahari ilahi. Kemudian, Zwa Wen menyimpannya di cincin rohnya. Aku sudah memilih harta roh, jadi sekarang saatnya memilih teknik rahasia. Setelah menyingkirkan kuali matahari ilahi, pandangan Zwa Wen tertuju pada layar cahaya. Itu termasuk dalam kategori teknik rahasia. Jumlah teknik rahasia yang dikumpulkan oleh Daois Changlong selama bertahun-tahun sangat banyak, bahkan mencapai beberapa ribu jenis. Sekilas, itu sebenarnya penuh dengan nama-nama teknik rahasia. Di antaranya, ada tipe serangan, tipe pertahanan, tipe khusus, dan lain sebagainya, yang sangat memperluas wawasan Zwa Wen. Melihat banyaknya teknik rahasia di layar cahaya, Zwa Wen mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Sejujurnya, kekuatan serangannya sudah sangat kuat, dan dengan Define Sun Cauldron, pertahanannya juga tidak buruk. Tidak diperlukan kedua jenis teknik rahasia ini. Kalau begitu aku akan memilih teknik rahasia tipe khusus. Zwa Wen bergumam pelan sambil melihat daftar teknik rahasia khusus. Setelah beberapa saat penyaringan, dia dengan cepat memusatkan perhatian pada salah satu teknik rahasia. Seratus teknik transformasi. Teknik rahasia ini disebut, teknik seratus transformasi. Teknik rahasia ini tidak ada hubungannya dengan pertarungan, tetapi memiliki efek yang sangat kuat, dan itulah kemampuan untuk bertransformasi. Apalagi ada ribuan transformasi. Seniman bela diri yang mengembangkan teknik seratus transformasi ilahi dapat mengubah penampilan, aura, dan kultivasi mereka sesuka hati. Terlebih lagi, teknik rahasia ini sangat luar biasa sehingga bahkan para ahli dengan kultivasi yang lebih tinggi pun akan kesulitan untuk memahami esensinya. Ini bagus, bahkan bisa menyembunyikan aura dan tingkat kultivasi seseorang. Melihat teknik seratus transformasi ilahi di depannya, mata Zwa Wen berbinar. Setelah memilih teknik rahasia, dia bersiap untuk meninggalkan istana Naga Azure, dan dia memiliki banyak musuh di ibu kota kekaisaran. Belum lagi Kaisar King yang misterius dan berkuasa, hanya keluarga Feng, Chao, dan Glan yang hanya ingin membunuh Zwa Wen. Selain itu, istana cabang Azure Dragon juga mengincar Zwa Wen dengan iri. Jika dia, Zwa Wen, muncul secara terbuka di ibu kota kekaisaran seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, jika dia, Zwa Wen, mengembangkan teknik rahasia, seratus teknik ilahi transformasi, dan mengubah penampilan, aura, dan kultivasinya, bahkan jika dia muncul di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang bisa mengenalinya. Saat itu, Zwa Wen akan jauh lebih aman. Aku akan memilih, seratus teknik transformasi ilahi, ini. Setelah memilih teknik rahasia, penganut Tau Azure Dragon menyerahkan teknik rahasia Slip Giyok kepada Zwa Wen tepat waktu. Anak, kembangkan, seratus teknik transformasi ilahi, sebelum meninggalkan istana Naga Azure, kata Xiao Hei tiba-tiba. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk. Kemudian, kesadarannya memasuki Slip Batu Giyok, dan dia diam-diam mempelajari, seratus teknik transformasi ilahi. Tiga hari kemudian, Zwa Wen perlahan membuka matanya, dan senyuman penuh makna muncul di sudut mulutnya. Kemudian, seberkas cahaya hitam melintas di wajah Zwa Wen, dan wajahnya langsung berubah. Dia tidak lagi berpenampilan seperti seorang pemuda, melainkan seorang pria parubaya. Wajah pria parubaya ini pucat dan matanya tak bernyawa. Dia tampak seperti orang yang sakit-sakitan, seolah-olah dia akan tertiup angin. Selain itu, aura Zwa Wen telah menjadi sangat berbeda, dan budidayanya telah disembunyikan di sekitar alam kaisar tertinggi. Teknik ilahi seratus transformasi, ini sungguh menakjubkan. Ini benar-benar dapat mengubah penampilan, aura, dan kultivasi saya pada saat yang bersamaan. Apalagi penampilan saya bisa terus berubah sesuai keinginan saya. Sudut mulut Zwa Wen penuh dengan senyuman. Teknik ilahi seratus transformasi, ini seperti hujan yang turun tepat waktu baginya, dan itu sangat penting. Sudah waktunya untuk keluar, saya ingin tahu kemana token Azure Dragon ini akan memindahkan saya. Itu tidak akan memindahkanku ke mayat naga sejati di dasar kolam magma, kan? Pada titik ini, ekspresi Zwa Wen berubah agak jelek. Dia tahu bahwa ular melonjak masih berada di dekat mayat naga sejati, menunggu di sana. Jika dia keluar, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak terlalu yakin bahwa dia bisa menghadapi ular melonjak. Itu adalah binatang raksasa yang menakutkan dari zaman kuno. Hanya tubuh fisiknya yang menakutkan saja sudah sebanding dengan keberadaan seperti Kaisar King. Token Azure Dragon berisi formasi miniatur alam semesta. Token ini dapat memindahkanmu ke tempat manapun dalam jarak 10 ribu mil. Selama kamu menginginkannya, token itu dapat memindahkanmu ke tempat manapun yang kamu inginkan, suara penganut Tau Azure Dragon berbunyi keluar lagi. Mendengar ini, Zwa Wen merasa lega. Menurut kata-kata penganut Tau Azure Dragon, dia seharusnya bisa langsung mengandalkan token Azure Dragon untuk berteleportasi ke ibu kota Kekaisaran di luar pembuluh darah naga. Saat dia berbicara, Zwa Wen tidak lagi ragu-ragu. Dia menyalurkan energi asalnya ke dalam token Azure Dragon dan segera mengaktifkan formasi miniatur alam semesta di dalam token tersebut. Pilar cahaya menyelimuti Zwa Wen, dan kemudian Zwa Wen menghilang dari Aula. Di daerah terpencil di luar ibu kota Kekaisaran, sebuah pilar cahaya tiba-tiba muncul, dan kemudian seorang pria parubaya dengan kulit pucat muncul di daerah terpencil ini. Orang ini adalah Zwa Wen setelah mengubah penampilannya. Melihat sekeliling, tatapan Zwa Wen menatap ibu kota Kekaisaran besar di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, aku akhirnya keluar. Xiao Hei, sudah berapa lama kita berada di pembuluh darah naga? Sekitar sebulan, Xiao Hei berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sudah sebulan berlalu, aku ingin tahu bagaimana kabar kakak hantian dan para jenius di kabupaten mungkin. Saya harus memasuki ibu kota Kekaisaran untuk mengetahui lebih lanjut. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengambil langkah maju, dan seluruh tubuhnya seperti angin saat dia dengan cepat bergegas menuju ibu kota Kekaisaran di depannya. Tidak lama kemudian, Zwa Wen memasuki ibu kota Kekaisaran. Melihat jalan-jalan besar di ibu kota Kekaisaran dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang datang dan pergi, tatapan Zwa Wen mengungkapkan sedikit emosi. Meskipun dia baru tinggal di pembuluh darah naga selama sebulan, aliran waktu di lapisan langit dan bumi ini sangat tidak normal. Kenyataannya, dia sudah tinggal selama tiga tahun penuh, dan rasanya waktu yang sangat, sangat lama telah berlalu. Ayo pergi ke pavilion musim semi-mabuk dulu. Saat dia berbicara, Zwa Wen mengikuti rute dalam pikirannya dan bergegas menuju pavilion musim semi-mabuk. Lagi pula, di ibu kota Kekaisaran, dia paling akrab dengan pavilion musim semi-mabuk. Selain itu, wanita dari pavilion musim semi-mabuk harusnya memiliki pengetahuan yang sangat luas, jadi menemukan pavilion musim semi-mabuk harus menjadi pilihan terbaik. Pavilion musim semi-mabuk masih ramai dikunjungi orang. Banyak pejabat tinggi dan seniman bela diri yang kuat semuanya memasuki pavilion musim semi-mabuk untuk mendengarkan musik dan minum anggur, dan berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Yo, Tuan, silakan masuk, silakan masuk. Saya ingin tahu apakah Tuan datang ke pavilion musim semi-mabuk untuk menikmati tarian, minum anggur, atau menginap. Sesampainya di pintu masuk pavilion musim semi-mabuk, seorang wanita yang masih mempertahankan pesonannya dengan antusias berkata kepada Zwa Wen. Melihat wanita cantik ini, mata Zwa Wen sedikit menyipit. Wanita ini bukanlah nyonya Su, melainkan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Secara logika, biasanya nona Su yang mengadakan upacara resepsi semacam ini di pintu masuk. Mengapa hari ini berbeda? Saya di sini untuk mencari nona Su. Zwa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah wanita cantik itu tiba-tiba menegang. Matanya yang indah berkedip-kedip, namun dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan, saya khawatir Anda salah mengingatnya. Pavilion musim semi-mabuk kami tidak memiliki orang bernama Lady Su. Hem, bukan nona Su. Beberapa bulan yang lalu, saya masih diterima oleh Lady Su. Kenapa sekarang tidak ada orang seperti itu? Zwa Wen tiba-tiba mendengus dingin. Wajah wanita cantik itu membeku, dan senyumannya semakin memudar. Dia berkata dengan agak dingin, Tuan, sepertinya Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Saya sudah mengatakan bahwa pavilion musim semi-mabuk kami tidak memiliki orang bernama Lady Su. Jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, silakan pergi. Pavilion musim semi-mabuk kami bukanlah sesuatu yang bisa membuat Anda tersinggung. Oh, maksudmu aku tidak sanggup menyinggung pavilion musim semi-mabukmu. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda. Zwa Wen mencibir, dia harus menemukan Nona Su. Selain itu, dari kata-kata wanita cantik itu, Zwa Wen dapat merasakan sikap dingin wanita tersebut terhadap Lady Su, serta perubahan ekspresinya. Dia yakin wanita cantik itu pasti tahu tentang Lady Su, dan bahkan mungkin mengetahui keberadaannya. Namun, yang membingungkan Zwa Wen adalah dia baru menghilang selama sebulan lebih, dan pavilion musim semi-mabuk telah banyak berubah. Bahkan Lady Su menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam satu bulan ini. Sepertinya kamu di sini untuk menimbulkan masalah. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata indah wanita cantik itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkan melonjak. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar roda tujuh yang terhebat. Konfrontasi antara Zwa Wen dan wanita cantik itu langsung menarik perhatian banyak orang di pavilion musim semi-mabuk. Sekelompok penjaga lapis baja keluar dari pavilion dan mengepung Zwa Wen. Tuan, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Segera tinggalkan pavilion musim semi-mabuk, atau Anda akan menderita nanti, kata wanita cantik itu sambil menatap dingin ke arah Zwa Wen. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingin mengetahui keberadaan Nonasu. Karena Anda tidak mau memberitahu saya, saya akan memaksa Anda untuk memberitahu saya. Saat dia berbicara, Zwa Wen menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ilusi. Dalam sekejap mata, semua penjaga di sekitarnya mengeluarkan teriakan nyaring saat mereka dihempaskan ke tanah oleh Zwa Wen. Wanita cantik itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum sebuah tangan meraih lehernya dan mengangkatnya dari tanah seperti anak ayam kecil. Kamu, siapa kamu? Wanita cantik itu terkejut sekaligus marah ketika dia menatap pria paruh baya di depannya. Berbicara, saya hanya ingin mengetahui keberadaan Lady Su, kata Zwa Wen dingin. Aku tahu di mana Nona Su berada. Turunkan dia dulu. 829 Penjara bawah tanah kota ke Kaisaran Sosok cantik perlahan keluar dari pavilion musim semi yang mabuk. Sosoknya anggun, dan tariannya anggun. Dengan kerudung yang menutupi tubuhnya, membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Tatapannya perlahan naik, dan penampilan yang lembut dan indah seperti bunga muncul di depan mata Zwa Wen, dan itu sangat menakjubkan. Orang yang muncul di hadapannya adalah Moyan Wu Sang, kepala pavilion musim semi mabuk yang telah mengundang banyak talenta muda untuk menantang lonceng pagi dan gendang malam. Jadi itu Nona Wu Sang. Ekspresi Zwa Wen melembut. Dia dengan lembut meletakkan wanita cantik itu dan menatap kecantikan tiada taraf yang muncul di hadapannya. Apakah Tuan Muda ini mengenalku? Mata indah Moyan Wu Sang bersinar saat dia melihat ke arah Zwa Wen, yang telah berubah menjadi pria paruh baya yang kurus. Dia mengungkapkan sedikit keraguan. Dia sepertinya tidak mengenal pria paruh baya di depannya ini. Namun, tatapannya menunjukkan bahwa dia cukup akrab dengannya. Zwa Wen juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menenangkan diri dan berkata dengan acu-ta'acu, reputasi Nona Wu Sang di kota kekaisaran tidaklah kecil. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui kecantikan Anda? Juga, karena Nona Wu Sang mengetahui keberadaan Ibu Su, bisakah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Moyan Wu Sang memandang pria paruh baya di depannya dengan sedikit keraguan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pria paruh baya ini memberinya perasaan yang familiar. Perasaan yang sangat aneh. Namun, setelah lama memperhatikan dengan cermat, dia masih menemukan bahwa penampilan dan temperamen orang ini memberinya perasaan yang sangat asing. Dia pasti belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi perasaan familiar itu menyebabkan dia sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, Moyan Wu Sang menganggup dan berkata, kalau begitu ikuti aku dulu. Setelah mengatakan itu, Moyan Wu Sang perlahan memimpin di depan. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi bijaksana saat dia mengikuti di belakang Moyan Wu Sang. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah dia masih tidak bisa melihat budidaya Moyan Wu Sang. Dari awal hingga akhir, Moyan Wu Sang sepertinya diselimuti lapisan kabut, membuat orang tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Wanita ini tidak boleh diremehkan. Basis budidayanya disembunyikan oleh lapisan kekuatan. Bahkan Master Naga ini tidak dapat melihat melalui basis budidayanya. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Mendengar ini, ekspresi Zua Wen berubah. Bahkan Xiao Hei tidak bisa melihat menembus Moyan Wu Sang. Tampaknya Moyan Wu Sang tidak sederhana. Sebenarnya, ketika Zua Wen memainkan morning bell dan evening drum, dia tahu bahwa Moyan of War itu tidak sederhana. Dia hanya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Tapi sekarang, bahkan Xiao Hei tidak bisa melihat kedalaman Moyan Wu Sang. Tampaknya wanita ini tidak sederhana. Dia tidak tahu apa identitas wanita ini, tapi sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Moyan Wu Sang membawa Zua Wen ke halaman tempat tinggalnya. Masih dikelilingi bebatuan, dan ada paviliun. Ada meja batu dengan Gu Zeng di atasnya. Bebatuan, paviliun, meja batu, dan Gu Zeng. Pada saat ini, keempat konsepsi seni saling terkait. Masih begitu tenang dan elegan. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan muda mencari Sun Yang? Moyan Wu Sang perlahan duduk di depan Gu Zeng dan bertanya dengan malas. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dengan nona Wu Sang di sini, tidak masalah apakah saya mencari Sun Yang atau tidak. Saat dia berbicara, wajah Zua Wen mulai berubah. Dari seorang pria parubaya dengan kulit pucat, perlahan ia berubah menjadi seorang pemuda tampan. Dia kembali ke penampilan aslinya. Melihat pemuda di depannya, ekspresi malas Moyan Wu Sang yang awalnya perlahan memudar. Dia mengungkapkan sedikit keterkejutan dan berkata, Tuan muda Zuo, jadi itu kamu. Tujuan utama Zua Wen mencari Sun Yang adalah untuk memahami apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran selama bulan ini. Ia juga ingin menanyakan keberadaan Luhantian. Moyan Wu Sang di depannya cukup misterius. Dia mungkin lebih berpengetahuan daripada Sun Yang. Terlebih lagi, meskipun Moyan Wu Sang memberitahu Kaisar King, Zua Wen tidak takut. Bagaimanapun, dia memiliki teknik seratus transformasi. Dia bisa mengubah penampilan dan auranya sesuka hati. Mengetahui bahwa Zua Wen belum mati tidak ada gunanya. Ketika Kaisar King mencarinya di seluruh kota, dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk berubah menjadi orang lain. Akan sangat sulit menangkap Zua Wen. Ini juga mengapa Zua Wen tidak khawatir untuk mengungkapkan penampilan aslinya di depan Moyan Wu Sang. Di ibu kota kekaisaran, ada rumor yang mengatakan bahwa Tuan Muda Zuo dibunuh oleh seorang ahli dari Aula Naga Biru. Terlebih lagi, Tuan Muda Zuo tidak hadir dalam pertempuran markis tanpa alasan. Saya pikir itu benar. Kini sepertinya itu hanya rumor belaka. Moyan Wu Sang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, matanya yang indah bersinar saat dia berkata, sepertinya Tuan Muda Zuo ingin menanyakan keberadaan Luhantian. Zua Wen memandang Moyan Wu Sang, yang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menganggup dan berkata, Ya, saya pikir Nona Wu Sang tidak akan menolak masalah sekecil itu, bukan? Moyan Wu Sang menutup mulutnya dan tertawa, Ini memang masalah kecil. Tuan Muda Zuo berhasil membuka lonceng pagi dan gendang sore. Remaja putri ini sangat bersyukur. Wanita muda ini tidak akan menyembunyikan masalah ini dari Tuan Muda Zuo. Pada titik ini, ekspresi Moyan Wu Sang tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan lembut, katakan sejujurnya. Situasi Luhantian tidak bisa dianggap baik. Setelah Luhantian pergi ke ibu kota Kekaisaran sebulan yang lalu, seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Dia tidak lagi muncul di ibu kota Kekaisaran sejak saat itu. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, Luhantian sepertinya telah menyinggung Kaisar King karena suatu alasan. Dia ditangkap oleh Kaisar King dan dijebloskan ke penjara ibu kota Kekaisaran. Penjara bawah tanah ibu kota Kekaisaran. Mendengar ini, wajah Zuo Wan berubah sedikit jelek. Dia tahu sedikit tentang penjara ibu kota Kekaisaran. Dikatakan bahwa penjara bawah tanah ibu kota Kekaisaran dibangun oleh keluarga Kekaisaran untuk memenjarakan para penggarap yang kuat. Tidak ada kekurangan dari para penggarap alam Kaisar tertinggi dan bahkan beberapa penggarap empat alam yang mulia. Para penggarap ini pada dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan keji atau penggarap yang merupakan musuh Kaisar King. Orang-orang ini pada dasarnya ditindas tanpa ampun oleh Kaisar King dan tidak bisa muncul di luar selamanya. Sebaliknya, mereka terjebak di duniaon selama sisa hidup mereka. Terlebih lagi, penjara bawah tanah ini dirancang secara pribadi oleh Kaisar King. Tidak hanya terdapat banyak penjaga yang kuat di dalamnya, tetapi juga berisi berbagai macam mekanisme yang kuat. Bahkan seorang penggarap alam mulia surgawi akan merasa sangat sulit untuk menerobos penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran. Meskipun Zuawan tahu bahwa nasib Luhantian tidak akan baik setelah Kaisar King gagal mengeluarkan jiwa naga dari tubuhnya, dia tidak menyangka Kaisar King akan melemparkannya ke penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran. Kaisar King ini sungguh kejam. Zuawan mengutuk dalam hatinya. Meskipun Zuawan sangat iri pada Kaisar King, sangat disayangkan Kaisar King adalah seorang kultifator Kaisar Realem. Kultifator semacam ini bagaikan gunung baginya. Mustahil baginya untuk menjadi tandingan Kaisar King. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke penjara ibu kota kekaisaran. Sedikit mengernyit, Zuawan memandang Moyan Wuxiang dan berkata, Nona Wuxiang, apakah Anda tahu tata letak penjara ibu kota kekaisaran? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Zuawan merasa sedikit menyesal. Meskipun Moyan Wuxiang sangat misterius, penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran dirancang oleh Kaisar King. Tidak peduli seberapa cerdiknya Moyan Wuxiang, kecil kemungkinannya dia mengetahui tata letak spesifiknya. Selain itu, Zuawan tidak diragukan lagi memberi isyarat kepada Moyan Wuxiang bahwa dia akan pergi ke penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran untuk menyelamatkan seseorang. Jika Moyan Wuxiang mengungkapkan masalah ini kepada Kaisar King sebelumnya, bukankah Zuawan akan berada dalam bahaya? Moyan Wuxiang terkekeh dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Tiba-tiba, gulungan berwarna giok muncul di telapak tangannya. Dia berkata, gulungan ini mencatat tata letak penjara ibu kota kekaisaran. Namun, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Melihat gulungan di tangan Moyan Wuxiang, mata Zuawan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka Moyan Wuxiang benar-benar memiliki tata letak penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran. Zuawan tidak bisa tidak memikirkan Moyan Wuxiang. Nona Wuxiang, tolong beritahu saya. Perlahan-lahan menjadi tenang, Zuawan tahu bahwa Moyan Wuxiang telah mengambil tata letak dungion yang begitu berharga. Dia takut dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika kamu pergi ke penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran, kamu bisa membantuku menyelamatkan seseorang. Moyan Wuxiang berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Moyan Wuxiang tidak akan memberinya tata letak dengan mudah. Dia sebenarnya ingin dia menyelamatkan seseorang di penjara ibu kota kekaisaran. Jika Nona Wuxiang memberiku tata letak dungion, aku bersedia membantumu menyelamatkan seseorang. Zuawan mengkhawatirkan keselamatan Luhantian. Dia tidak segan-segan menyetujuinya. Kamu memang berterus terang. Ini adalah potret orang itu. Adapun lokasi orang ini dan Luhantian, saya sudah menandainya di tata letak. Anda hanya perlu pergi ke lokasi yang ditandai untuk menyelamatkan seseorang. Kata Moyan Wuxiang sambil tersenyum tipis. Bahkan tandanya pun ditandai. Sepertinya Moyan Wuxiang awalnya ingin menyelamatkan orang ini. Namun, kebetulan saya membutuhkan bantuannya, jadi dia meminta saya untuk menyelamatkan orang ini. Zuawan berpikir dalam hati. Pandangannya tertuju pada potret di tangan Moyan Wuxiang. Dia melihat potret itu adalah seorang pria parubaya. Namun, pria parubaya ini memiliki rambut yang sangat panjang dan janggut emas. Dia tampak seperti singa yang bermartabat. Aku akan menyelamatkan orang ini juga. Sekarang, Nona Wuxiang harus memberiku tata letak dunionnya, kan? Zuawan menganggup dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Tentu saja. Moyan Wuxiang melambaikan tangannya yang seperti bunga bakung, dan gulungan berwarna giyok itu diserahkan kepada Zuawan. Mengambil gulungan batu giyok, kesadaran Zuawan memasuki gulungan itu dan diam-diam menelusuri isinya. Memang ada banyak diagram yang tergambar di gulungan itu. Sekilas Zuawan dapat mengetahui bahwa diagram ini adalah tata letak keseluruhan sebuah bangunan. Zuawan tahu bahwa isi gambar-gambar ini seharusnya merupakan tata letak keseluruhan penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran. Memang sangat detail. Setelah melihatnya, Zuawan menghela nafas lega. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Penjara bawah tanah ibu kota kekaisaran ini hanyalah sebuah karya seni. Struktur di dalamnya begitu rumit hingga hampir membuat Zuawan terkagum-kagum. Dari atas ke bawah, penjara ibu kota kekaisaran dibagi menjadi 18 tingkat. Tingkat ke-18 berada ribuan kaki di bawah tanah. Itu dijaga ketat dan ada banyak ahli. Setelah melihat tata letak dungion di tangannya, wajah Zuawan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jika dia tidak memiliki tata letak seperti ini, keinginan untuk masuk ke penjara ibu kota kekaisaran berarti mendekati kematian. Bahkan jika dia memiliki tata letak ini di tangannya, dia tidak terlalu yakin bahwa dia bisa berhasil membawa Luhantian keluar dari dungion. Mo Yan Wuxiang juga melihat ekspresi sulit Zuawan. Dia terkekeh dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu cemas untuk menyelamatkan Luhantian. Di penjara ibu kota kekaisaran, nyawa Luhantian tidak dalam bahaya. Namun, aku mendengar bahwa King Yan dari divisi Naga Azure membawa King Yi dan King Wu dan berangkat ke Kabupaten Mukin sebulan yang lalu. Dikatakan bahwa mereka berencana untuk menangkap keturunan Ryuka. 830. Jimat teleportasi. Berdasarkan kecepatan King Yan, dia seharusnya sudah tiba di Kabupaten Mukin sekarang. Setelah mengatakan ini, Mo Yan Wuxiang memandang Zuowen dengan tatapan penuh arti. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Ekspresi Zuowen jelek. Kabupaten Mukin terletak di tenggara Kabupaten Ibu Kota Kekaisaran. Jaraknya cukup jauh. Menurut perjalanan normal, memang memakan waktu lebih dari sebulan. Jika King Yan berangkat sebulan yang lalu, dia pasti sudah tiba di Kabupaten Mukin. Ola Naga Biru. Mata Hijau. Mata Zuowen menyipit saat untayan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Tidak, saat ini, saya harus segera kembali ke prefektur Mukin. Mata Zuowen berkedip. Dia mengkhawatirkan keluarga Zuowen. Dia tahu bahwa sub istana Azure Dragon sudah mengetahui bahwa keluarga Zuowen adalah keturunan Ryuka. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Zuowen pergi. Jangan khawatir, Tuan Muda Zuowen. Bahkan jika Anda terburu-buru kembali sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Saat itu, Balai Naga Biru sudah menangkap keluarga Zuowen. Lagi pula, ku dengar karena hilangnya Luhantian, Kabupaten Mukin menjadi kacau balau. Karenamu, Grand Hawhai telah mengumpulkan keluarga Chao dan Feng untuk menyerang Kabupaten Mukin. Kata-kata Moyan Wuxiang membuat pupil mata Zuowen mengecil, dan hati Zuowen semakin membara. Grand Hawhai semakin tak pernah puas. Zuowen tahu bahwa dia adalah keturunan Ryuka karena Grand Hawhai, yang menyebabkan dia dikelilingi oleh sub istana Azure Dragon dan hampir mati. Terlebih lagi, Grand Hawhai telah ikut campur ketika Kaisar Azure ingin melepaskan jiwa naga dari tubuhnya. Sekarang, Grand Hawhai telah bergabung dengan keluarga Chao dan Feng untuk menyerang Kabupaten Mukin. Pada saat ini, niat membunuh Zuowen terhadap Grand Hawhai telah mencapai puncaknya. Dia tidak akan membiarkan Grand Hawhai dan keluarga Grand Hawhai pergi. Bagaimanapun juga, Kabupaten Mukin diberikan kepada Lu Nantian oleh Kaisar King, bukan? Apakah Kaisar Azure tidak akan melakukan apapun terhadap niat kurang ajar Grand Hawhai? Zuowen bertanya dengan suara yang dalam. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Lu Nantian adalah penguasa Kabupaten Mukin. Sayangnya, dia sudah mati. Dan ahli nomor satu di Kabupaten Mukin, Lu Nantian, diam-diam telah dipenjarakan oleh Kaisar Azure. Sekarang Kabupaten Mukin tidak memiliki pemimpin, apakah menurut Anda Kaisar Biru Langit akan peduli? Kata-kata Moyan Wuxiang membuat hati Zuowen semakin tenggelam. Sepertinya Kaisar Azure diam-diam telah menyetujui tindakan Grand Hawhai. Kapan Grand Hawhai berangkat? Zuowen bertanya dengan ekspresi jelek. Orang yang berangkat bersama King Yan seharusnya sudah mencapai Kabupaten Mukin sekarang. Moyan Wuxiang berkata dengan tenang. Berengsek, saya harus pergi ke Kabupaten Mukin. Meski terlambat, aku harus pergi. Zuowen bergumam dengan suara rendah dan berbalik untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh Moyan Wuxiang. Nona Wuxiang, apa artinya ini? Zuowen mendengus dingin. Tatapan Moyan Wuxiang tenang dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia membuka tangannya yang seperti batu giyok dan ada jimat emas di telapak tangannya yang memancarkan cahaya kemasan cemerlang. Ini adalah jimat teleportasi. Ia dapat memindahkanmu sejauh seratus ribu mil. Wilayah ibu kota Kekaisaran hanya berjarak seratus ribu mil dari Kabupaten Mukin. Dengan jimat teleportasi ini, kamu dapat dengan cepat mencapai Kabupaten Mukin. Dengan jentikan jarinya, Moyan Wuxiang menyerahkan jimat teleportasi kepada Zuowen. Jimat teleportasi, itu bisa memindahkanmu sejauh seratus ribu mil. Melihat jimat emas yang tampak biasa di telapak tangannya, mata Zuowen dipenuhi dengan keterkejutan. Jimat teleportasi ini sangat ajaib sehingga bisa memindahkan anda sejauh seratus ribu mil. Umumnya, harta karun dengan kemampuan teleportasi semacam ini sangatlah berharga dan langka. Namun, Moyan Wuxiang telah memberikan item ini kepada Zuowen. Ini jelas di luar dugaan Zuowen. Meskipun Zuowen telah membantu Moyan Wuxiang membuka lonceng pagi dan genderang malam, Moyan Wuxiang juga membantu Zuowen memasuki alam pemahaman misterius. Moyan Wuxiang tidak berhutang apapun padanya. Namun, Moyan Wuxiang telah membantunya dalam segala aspek dan bahkan memberikan jimat teleportasi ini kepada Zuowen. Ini terlalu bagus. Zuowen tidak menyangka hubungannya dengan Moyan Wuxiang bisa sebaik itu. Nona Wuxiang, meskipun kita berteman, sampai kamu memberiku barang berharga tanpa alasan, aku dipenuhi keraguan. Zuowen berkata dengan hati-hati. Moyan Wuxiang mulai tertawa dan berkata, Aku membantumu bukan karena kamu, aku membantumu karena kakak perempuan Chen Sui. Chen Sui, Anda sedang berbicara tentangmu Chen Sui. Mungkinkah kamu seseorang dari Akademi Seni Ilahi? Mata Zuowen berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa Moyan Wuxiang membantunya. Itu semua karenamu Chen Sui. Kak, kak, sepertinya kamu tidak bodoh. Saya memang seorang murid Akademi Seni Ilahi. Di Akademi, kakak perempuan Chen Sui tidak pernah melupakanmu. Setelah mengatakan ini, mata indah Moyan Wuxiang dipenuhi dengan tatapan licik sambil melanjutkan. Terlebih lagi, kakak perempuan Chen Sui tidak hanya cantik, auranya juga semurni bunga teratai. Ada banyak pengejar di Akademi. Menambahkan fakta bahwa kakak perempuan Chen Sui sering menyebut namamu, meskipun kamu tidak berada di Akademi Seni Ilahi, namamu Zuowen sudah terkenal di Akademi. Ada banyak orang jenius di Akademi yang mengertakan gigi padamu, berharap mereka bisa menginjak-injakmu. Mendengar ini, Zuowen mengungkapkan senyuman pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan sebelum dia masuk Akademi Seni Ilahi, dia sudah menjadi terkenal. Sepertinya Mu Cheng Sui telah menarik cukup banyak kebencian padanya di Akademi. Moyan Wuxiang tiba-tiba mengubah sikap tenangnya dan menepuk bahu Zuowen dengan sikap heroik. Dia berkata sambil tertawa, kamu harus bekerja keras. Para jenius dari Akademi Seni Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekaisaran King Suan Anda. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam. Jika kamu tidak ingin dikalahkan di Akademi, kamu harus segera meningkatkan kultifasimu. Perubahan temperamen Moyan Wuxiang yang tiba-tiba membuat Zuowen tercengang. Mungkinkah sikap tenang Moyan Wuxiang sebelumnya hanyalah akting? Terima kasih banyak atas pengingat Nona Wuxiang. Saat ini saya harus melakukan perjalanan kembali ke Kabupaten Mukin. Sedangkan untuk Akademi Seni Ilahi, saya akan segera ke sana. Menangkupkan tangannya, wajah Zuowen dipenuhi rasa terima kasih. Karena Moyan Wuxiang adalah teman Muceng Sui, maka Zuowen tidak memiliki keraguan apapun di dalam hatinya. Dia dengan senang hati menerima jimat transfer yang terakhir. Pergi. Jika Anda pergi sekarang, Anda mungkin masih bisa melakukannya. Moyan Wuxiang menganggup dan berkata dengan suara serius. Menganggup kepalanya, Zuowen tiba-tiba menghancurkan jimat emas itu. Seketika, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berubah menjadi pilar cahaya emas yang membumbung ke langit. Di tengah pilar cahaya emas ini, sosok Zuowen perlahan menghilang. Kultifasi Zuowen ini berkembang begitu cepat. Hanya dalam sebulan, dia sudah berada di puncak alam Suanzun. Ditambah dengan bantuan jiwa naga di tubuhnya, saya khawatir kekuatan tempurnya saat ini menjadi sangat menakutkan. Setelah Zuowen pergi, mata Moyan Wuxiang menunjukkan sedikit pemikiran. Meskipun Zuowen menyembunyikan auranya sendiri, persepsi Moyan Wuxiang sangat kuat. Sekilas, dia melihat kultifasi Zuowen yang sebenarnya, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tahu bahwa sebulan yang lalu, Zuowen hanyalah prajurit setengah langkah di alam Suanzun. Tapi sekarang, dia telah langsung maju ke puncak alam Suanzun. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir mengejutkan. Kecepatan kemajuan seperti ini, bahkan di halaman dalam, aku khawatir dia termasuk yang terbaik. Saya sangat menantikan adegan itu setelah orang ini masuk Akademi Seni Ilahi. Memikirkan pengejar Muceng Sui yang tak terhitung jumlahnya di Akademi, yang tidak akan bosan menemukan masalah dengan Zuowen, hati Moyan Wuxiang sangat bahagia. Kabupaten Mukin. Saat ini, ibu kota kabupaten sedang suram dan suram. Semua prajurit di ibu kota kabupaten mengangkat kepala, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Di pusat ibu kota provinsi, Menara Originki yang menjulang tinggi saat ini berkedip-kedip dengan cahaya putih yang sangat menyala-nyala. Cahaya putih ini membubung ke langit dan berubah menjadi pelindung seperti kulit penyuputi, menyelimuti seluruh ibu kota provinsi. Di sekitar Menara Vitalitas, orang-orang besar di ibu kota kabupaten pada dasarnya telah berkumpul. Tiga tokoh terkemuka, Master of the Meteorite dari Jadil Lady Starcourt, Master dari Fraksi Pedang Penguasa, dan Markis Yongsheng, diam-diam melayang di atas Menara Vitalitas. Di samping ketiga raja itu, Luo Xing, King Lian, dan Elefe Yitau diam-diam mengikuti. Setelah mereka bertiga kembali, mereka mengumpulkan ketiga tokoh terkemuka dan memberitahu mereka semua yang terjadi di kota Kekaisaran. Ketiga raja mendengar bahwa Zuowen tidak hanya memimpin kabupaten Mukin ke posisi kedua dalam pertempuran sembilan negara, tetapi dia juga masuk tiga besar dalam pertarungan peringkat. Selain itu, bahkan pangeran pertama keluarga Kekaisaran, Huang Fu Udao, tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuowen. Ketiga raja itu akhirnya terkejut. Hingga saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Elefe Yitau dan dua orang lainnya adalah benar. Meskipun mereka mengakui bakat Zuowen, apa yang dilakukan Zuowen di kota Kekaisaran terlalu sensasional. Bagi para jenius dari delapan wilayah lain di luar kota Kekaisaran, bisa masuk sepuluh besar daftar Kaisar Hijau sudah merupakan suatu kehormatan dan berkah besar. Namun, Zuowen tidak hanya masuk sepuluh besar, tetapi dia juga masuk tiga besar dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dia memiliki kualifikasi untuk dianugerahi gelar Markis, dan bahkan Huang Fu Udao tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuowen. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hati ketiga tokoh terkemuka itu tenggelam. Identitas Zuowen sebagai keturunan Ryuka terungkap, dan dia diburu oleh para ahli dari Blue Dragon Hall. Pada akhirnya, dia terbunuh. Tidak mudah bagi seorang jenius yang tiada taranya untuk muncul di kabupaten mungkin, tapi dia sebenarnya telah meninggal di kota Kekaisaran. Bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas Zuowen. Dia sebenarnya adalah keturunan Ryuka, dan Zuowen juga memiliki jiwa naga di tubuhnya. Tidak mengherankan jika para ahli dari Aula Naga Biru datang mencarinya. Terlebih lagi, bahkan penguasa kabupaten mungkin, Lunantian, telah meninggal di kota Kekaisaran. Ketiga tokoh terkemuka itu sangat marah. Awalnya, mereka mengira masalah ini akan selesai karena ini. Namun, hari ini, mereka mengetahui bahwa King Yan telah memimpin para ahli dari Aula Azure Dragon dan bergabung dengan klan besar, klan Cao, dan klan Feng untuk menyerang wilayah mereka. Mereka ingin mengambil alih wilayah mereka sepenuhnya. Untungnya, daerah mereka memiliki harta berharga seperti Menara Vitalitas. Menara Vitalitas memiliki formasi pertahanan yang dapat menyelimuti seluruh wilayah. Meskipun King Yan, Glan Hao Hai, dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat menembus formasi pertahanan dalam waktu singkat. Namun, hati banyak pejuang di daerah itu perlahan-lahan tenggelam. Meskipun formasi pertahanannya sangat kuat, formasi itu tidak bisa bertahan selamanya. Selain itu, King Yan dan yang lainnya telah bergabung dengan empat ahli dari alam yang mulia. Formasi pertahanan tidak bisa dipertahankan lama-lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!